Kata-katanya yang dingin masih bergema, tetapi semua orang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Lantainya telah hancur, dan dia ingin mereka membayar ganti rugi sepuluh kali lipat. Dia bahkan memperingatkan mereka bahwa jika terjadi lagi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang membelalakkan mata, tidak dapat berkata apa-apa. Jika bukan karena orang-orang pavilion sepuluh ribu harta karun yang berdiri di depan keempat tuan muda, mereka pasti akan mengira mereka salah dengar. Namun jelas, itu tidak terjadi. Ketiga tuan muda yang baru saja pingsan, begitu pula ningyun yang berwajah babi, semuanya tercengang. Mengapa orang yang memukul mereka baik-baik saja, tetapi orang yang dipukuli harus membayar ganti rugi sepuluh kali lipat. Tuan, itu anjing barbar. Itu dia, Luguan masih linglung. Dia menggelengkan kepala dan menunjuk Zichen. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia menunjuk jari yang patah, jadi dia menggantinya dengan jari yang lain. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia bertemu dengan tatapan tajam ahli inti primal. Apakah kau ingin aku mengulangi perkataanku? Tanya ahli inti primal itu dengan dingin, hasrat membunuh mengalir deras dari tubuhnya. Mereka berempat gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, sebagai orang yang telah memukul mereka, Zichen melangkah maju. Di mata semua orang, orang ini pasti akan dihukum berat. Karena orang yang telah dipukuli harus membayar sepuluh kali lipat ganti rugi, maka orang yang telah memukul mereka harus dieksekusi. Selain itu, ini adalah aturan pasar. Namun saat Zichen melangkah maju, ahli inti primal mengambil inisiatif untuk membuka jalan bagi Zichen menghadapi keempat tuan muda. Ingat, aku dipanggil Tyron Barbarian. Zichen mengalihkan pandangannya ke empat orang itu, ekspresinya dingin untuk pertama kalinya. Lebih baik jangan panggil orang barbar dengan sebutan anjing, karena di mataku, kalian bahkan tidak sehebat orang barbar. Bahkan tidak sebaik orang barbar. Mendengar kata-kata itu, mereka berempat merasakan suara berdengung di kepala mereka dan hampir pingsan. Wajah mereka pucat. Mereka menyebut orang-orang barbar itu anjing, tetapi sekarang mereka telah dipukuli oleh orang-orang barbar itu. Dengan kata lain, mereka lebih buruk dari anjing. Mereka mewakili keempat kekuatan, dan mereka adalah keturunan langsung dari keempat kekuatan tersebut. Jika mereka lebih buruk dari anjing, maka anggota klan mereka sendiri juga tidak lebih baik dari anjing. Setelah mengatakan ini, Zichen tidak lagi memperhatikan mereka berempat. Tatapannya yang dingin menyapu sekeliling sambil berkata dengan dingin, jangan meremehkan orang-orang barbar. Tanah-tanah barbar pernah membuat seluruh wilayah selatan gemetar. Di masa depan, tanah-tanah barbar secara alami akan bangkit. Jika semua orang barbar adalah anjing, lalu apakah kalian semua lebih rendah dariku? Seorang barbar. Kata-kata Zichen bergema dan kuat. Sepuluh ribu tahun yang lalu, tanah barbar masih merupakan wilayah Sekte Abadi. Sekte Abadi adalah penguasa sejati wilayah selatan, dan mereka pernah membuat seluruh wilayah selatan gemetar. Zichen menyapukan pandangannya ke sekeliling, dan semua orang tanpa sadar menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap tatapan mengintimidasi Zichen. Zichen adalah orang barbar, tetapi dia dapat mengalahkan tuan muda dari kekuatan besar semudah dia mengalahkan ayam. Jika seseorang dengan kekuatan seperti itu dapat disebut anjing, bukankah mereka lebih buruk dari anjing? Ingat, namaku Zichen. Zichen si barbar. Tentu saja, kau juga bisa memanggilku si barbar tiran. Setelah mengatakan ini, Zichen melangkah pergi. Kemana pun dia lewat, orang-orang tanpa sadar membuat jalan untuknya. Hari ini, nama Zichen pasti akan menyebar ke seluruh betlam lens. Dan hari ini, orang barbar yang dinobatkan sebagai bahan tertawaan yang lemah itu akan benar-benar dipandang dalam sudut pandang baru. Hampir saja, untungnya, kami terlambat selangkah. Dia benar-benar pembawa sial. Dulu ketika Zichen merampok delapan kekuatan besar, hanya empat dari mereka yang datang mencari masalah. Bukan karena empat lainnya tidak datang, tetapi mereka sudah terlambat selangkah. Saat ini, melihat punggung Zichen, mereka hanya merasakan luapan kegembiraan di hati mereka. Zichen menjadi orang pertama di kota itu yang melanggar peraturan dan tidak menerima hukuman apapun. Dia bahkan tidak menerima kritikan sekecil apapun. Karena berani berbuat onar di kota tanpa mendapat hukuman apapun, untuk sementara waktu, semua orang menebak-nebak identitas Zichen. Pada hari itu, ketika keempat tuan muda itu dibawa kembali, para ahli dan yuan dari empat kekuatan besar menjadi marah. Dikatakan bahwa mereka telah menghancurkan beberapa meja dan berteriak bahwa keluarga sangguan telah bertindak terlalu jauh. Namun dalam waktu kurang dari setengah hari, lapisan demi lapisan kompensasi telah dikirimkan ke pavilion 10 ribu harta karun. Banyak batu yuan bersinar terang. Keempat negara besar itu menurunkan pendirian mereka dan berulang kali meminta maaf. Mereka juga berjanji bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi. Kemarahan sangguan Cuan Ming akhirnya teredakan. Itulah aturan Beth Lam Lens. Siapapun yang memegang tinju lebih besar adalah yang benar. Ketika kamu berada di tanah orang-orang biadab, kamu diburu hampir setiap hari. Kamu seharusnya hanya memiliki kenangan tentang diburu dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mengapa kamu ingin melindungi tanah orang-orang biadab? Biksu Sang mengajukan pertanyaan dalam hatinya saat dia mengikuti Zichen keluar. Aku tidak tahu. Saat itu, aku hanya sedang marah. Zichen tersenyum dan menggaruk kepalanya. Berkepala panas, Zichen selalu memiliki ekspresi tenang saat membunuh orang. Bagaimana mungkin kau bisa berkepala panas? Mong mencibir. Yah, aku hanya bisa bilang kalau aku bernostalgia. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku punya banyak teman dan orang kepercayaan di tanah barbar. Sepanjang perjalanan, aku bisa tumbuh begitu cepat karena orang-orang yang memburuku tanpa henti. Selain itu, mereka menderita kerugian besar. Tidak perlu menyimpan dendam. Sikapmu baik sekali. Biksu itu melangkah maju. Begitu Mong pergi, cahaya dingin melintas di mata Zichen. Dia tidak sepenuhnya mengabaikan apa yang telah dialaminya di tanah barbar. Setidaknya, dia selalu mengukir kebencian terhadap pemusnahan sektanya di dalam hatinya. Kuharap kau masih hidup. Mata Zichen berkilat penuh kebencian. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Zichen dan Mong mulai berjalan-jalan di sekitar kota. Selain menunggu pelelangan dimulai, mereka juga berencana untuk melihat apakah ada barang yang mereka butuhkan di toko-toko lain. Sekarang mereka kaya, mereka bisa membeli banyak barang. Biksu, apakah kamu tidak ingin membeli senjata ajaib? Senjata ajaib di sini jauh lebih baik dari milikmu dalam hal kualitas dan kekuatan, kata Zichen. Senjata-senjata eliksir yang mereka peroleh di wilayah luar semuanya disempurnakan oleh para kultifator yang baru saja menerobos ke alam inti dalam. Kualitasnya tidak tinggi, jauh dari sebanding dengan senjata-senjata eliksir di sini. Tentu saja, harga senjata-senjata eliksir di sini pasti sesuai dengan kualitasnya. Kekuatan tempurku tidak lebih tinggi dari senjata. Mong menggelengkan kepalanya. Selama periode ini, mereka berdua pergi dari satu toko ke toko lain untuk mencari cairan esensi. Ini adalah hal yang baik dan sangat berguna untuk kultifasi. Semakin banyak semakin baik. Selain itu, dengan kekayaan mereka saat ini, mereka pasti dapat membeli banyak cairan esensi berkualitas rendah. Namun, di kota, jumlah cairan esensi tidak banyak. Kadang-kadang, ada beberapa, tetapi harganya sangat mahal. Mereka berdua tidak punya pilihan selain membelinya dengan harga. Di belakang mereka berdua, Wild Wolf dan yang lainnya juga mengikuti secara berkelompok. Setelah melihat barang-barang yang mereka berdua beli, mereka semua terkejut. Sialan, berapa banyak batu esensi yang mereka miliki. Harga sebotol cairan esensi bahkan lebih mahal dari alam inti dalam. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata dan membelinya langsung. Kelompok ahli alam inti dalam yang mengikuti mereka semua merasa iri dan cemburu. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pihak lain terlalu kaya. Tak lama kemudian, Zichen dan Tyron menemukan masalah. Itu karena kemanapun mereka berdua pergi, akan ada banyak tatapan yang menatap mereka. Tatapan itu bukanlah tatapan pemujaan dan ketakutan. Sebaliknya, tatapan itu berwarna hijau dan lebih tampak seperti keserakahan. Itu mereka. Mereka punya lebih dari 10 juta batu esensi. Ya, dan semuanya adalah batu esensi bermutu tinggi. Satu token seharga 1.500.000. Delapan di antaranya seharga 12 juta. Tidak heran mereka membeli cairan esensi seharga beberapa toko dengan harga yang begitu tinggi. Mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Ketika Zichen dan Mong mendengar bisikan-bisikan itu, mereka sedikit mengernyit. Jelas, berita tentang penjualan token itu telah disebarkan oleh seseorang, tetapi ada banyak laporan palsu. Pada saat ini, mata orang banyak itu serakah dan telanjang. Mereka tidak sabar untuk merampok mereka berdua. Dengan 10 juta batu esensi bermutu tinggi, tidak ada seorang pun yang tidak akan tergerak. Ini adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Begitu mereka mendapatkannya, jalur kultivasi mereka di masa depan akan lancar. Ya Tuhan, mereka punya 10 juta batu esensi bermutu tinggi. Bahkan Wolf dan yang lainnya terkejut ketika mendengar berita itu. Begitu kabar itu tersiar, mereka yang sudah mantap hendak merampok keduanya, makin mantap tekadnya. Berapa harga benda ini? Zichen melihat sebuah barang dan bertanya. 2.000 batu esensi tingkat tinggi. Apa? Kamu jelas-jelas menulis seribu. Kok bisa jadi 2.000? Zichen tercengang. Oh, maaf, harganya baru saja naik. Itulah efek dari berita itu. Sekarang, semua orang mengira mereka berdua adalah domba gemuk, dan ingin membunuh mereka. Hei, Taipan, kamu sudah cukup terkenal sekarang. Sebuah suara yang jelas dan familiar terdengar dari belakang Zichen. Zichen terkejut, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia menoleh, tetapi ketika dia melihat seorang wanita jangkung, kegembiraan di wajahnya menghilang. Zichen, kamu tidak perlu bersikap sombong. Kamu tidak melihat adik perempuan dan wajahmu berubah. Sebuah suara tidak puas terdengar. Sangguan Bing melangkah maju dengan gembira. Kenapa kamu sendirian? Di mana Yue, R? Tanya Zichen. Kaka sekarang sudah menjadi putri kecil. Tentu saja, dia tidak bisa keluar. Aku keluar sendiri untuk bersantai. Apa? Kamu kecewa? Sangguan Bing menatap Zichen sambil tersenyum nakal. Tentu saja tidak. Zichen tersenyum canggung. Namun, ekspresi yang disengaja seperti itu tidak perlu digunakan pada Sangguan Bing. Dia bertindak seolah-olah mereka adalah teman dekat dan berkata, kamu sekarang terkenal di pasar. Kamu mengalahkan orang-orang di sini, dan mereka tidak menghukumu. Jika kau mau, kau bisa menjadi terkenal dalam hitungan menit, kata Zichen. Tapi aku tidak sebaik dirimu. Sekarang, jalanan dan gang-gang membicarakanmu. Dan potretmu ada di mana-mana. Aku baru saja datang ke sini dan aku sudah mendengar tentangmu. Bukankah kamu ada di kota Chaos? Apa yang kamu lakukan di sini? Medan perang kekacauan akan segera dibuka. Aku akan ke sana. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Zichen dan Sangguan Bing berbincang. Biksu itu memilih untuk tetap diam. Setelah itu, mereka berdua pergi ke beberapa toko lagi. Namun, ketika mereka melihat mereka berdua, harga semua barang telah meningkat berkali-kali lipat. He he, sepertinya tidak mungkin untuk membeli apapun. Kita hanya bisa menunggu pelelangan. Kamu seorang Taipan. Tentu saja, kamu harus pergi ke pelelangan. Sangguan Bing terkekeh. Ketiganya tidak berkeliling lagi. Sebaliknya, mereka kembali ke pavilion 10 ribu harta karun. Mereka tidak menyangka Sangguan Fiksiong juga akan datang. Zichen menghampirinya untuk menyambutnya, lalu bertanya tentang U.E.R. U.E.R. baik-baik saja, Sangguan Fiksiong memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Selama beberapa hari ini, Zichen dan Biksu itu tidak keluar. Mereka fokus menunggu pelelangan dibuka. Dia tidak keluar dari pavilion 10 ribu harta karun, jadi tidak ada masalah. 492. Pelelangan diadakan di pavilion 1000 harta karun. Tempat ini cukup besar untuk dijadikan tempat pelelangan. Tidak perlu mengumumkannya dengan sengaja, karena banyak kekuatan telah datang. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai susunan transportasi di alun-alun pasar tidak berhenti bekerja, dan para ahli rana inti terus berdatangan. Demi meningkatkan peluang bertahan hidup di medan perang kuno, dan menambah hasil panen, banyak ahli dari negeri Betlam bergegas datang ke sini dengan membawa kekayaan besar. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, sudah ada orang yang melempar 10 ribu koin emas. Dapat dikatakan bahwa ada terlalu banyak orang dengan kekayaan besar kali ini. Pada akhirnya, Zichen dan Tyran, yang sebanding dengan orang kaya baru, merasa tidak yakin. Lelang resmi dimulai. Mereka berdua cukup beruntung untuk mengikuti sangguan bingki ke sebuah ruangan pribadi yang mewah. Ini adalah titik tertinggi dari pelelangan, dan mereka dapat melihat semua yang ada di bawah. Lelang ini sudah penuh sesak dengan orang-orang. Banyak pasukan telah tiba, dan di antara mereka ada 8 pasukan yang telah dirampok Zichen. Ketika mereka melewati Zichen, mereka tidak berekspresi. Tuan-tuan muda itu juga tidak menemukan masalah dengan Zichen. Saat juru lelang naik panggung, ia mengumumkan dimulainya pelelangan. Barang pertama adalah cairan yuan kelas menengah. Cairan yuan kelas menengah, satu tetes dapat memulihkan semua energi dalam tubuh. Jika digunakan dengan baik, satu tetes setara dengan satu kehidupan. Juru lelang itu adalah seorang wanita cantik, senyumnya manis, dan kata-katanya menawan. Totalnya tiga tetes. Harga awalnya 30 ribu yuan batu, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu yuan. Setelah juru lelang selesai berbicara, pelelangan pun dimulai. 31 ribu, 35 ribu, 40 ribu, 50 ribu, 70 ribu, 100 ribu, 100 ribu yuan batu dijual satu kali. 100 ribu yuan untuk dua kali pembelian. 100 ribu yuan batu dijual tiga kali. Terjual. Tiga tetes cairan yuan kelas menengah dijual seharga 100 ribu batu yuan. Harga yang begitu tinggi membuat Zichen dan Tyran mendecahkan bibir. Sekarang tampaknya Zichen telah memperoleh keuntungan besar dengan membeli valet gold fleksibel armor terlebih dahulu. Jika dilelang di sini, mungkin dapat terjual seharga 2 juta yuan. Barang kedua adalah bahan pemurnian yang dapat meningkatkan kualitas senjata pil. Jika di lain waktu, bahan ini akan menjadi objek penawaran semua orang. Namun, hari ini, semua orang datang untuk mendapatkan harta karun penyelamat di medan perang kuno. Jadi, mereka tidak tertarik pada bahan pemurnian. Benar saja, setelah harganya naik sedikit, barang kedua dijual dengan harga lebih rendah. Lelang terus berlanjut, dan satu per satu barang dilelang. Sekarang, item ke-10 dalam lelang adalah pil generasi tulang yang luar biasa. Pil ini memiliki efek ilahi yang tak terbayangkan. Pil ini dapat menyambung kembali lengan dan tulang yang patah. Bahkan jika semua tulang ditubuh hancur, pil ini dapat disambung kembali dalam beberapa tarikan napas. Pil tulang yang tiada taraf itu sebanding dengan pil berharga yang tiada taraf. Hasiat obatnya luar biasa, dan begitu muncul, pil itu langsung menimbulkan kegemparan. Mata banyak orang berbinar-binar. Setelah Tyron dan Zichen mendengar ini, mata mereka menjadi bersemangat. Ini adalah barang yang menyelamatkan nyawa, dan tidak ada salahnya menawar untuk itu. Harga awalnya adalah 100 ribu batu purba, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu. 150 ribu. 200 ribu. Seperti yang diharapkan dari pil obat mujarab, harganya langsung berlipat ganda dalam sekejap. Sebutkan hargamu. Zichen menatap biksu itu. 300 ribu. Biksu itu membuka mulutnya. Ia menambahkan 100 ribu sekaligus, mengejutkan banyak orang. 310 ribu. Namun tak lama kemudian, ada orang lain yang menaikkan harganya. 320 ribu. 350 ribu. Harga pil generasi tulang tertinggi terus meningkat, dan pada akhirnya naik 400 ribu. Ini terlalu biadab. Pil sebelumnya hanya dijual seharga 300 ribu, tetapi sekarang meningkat menjadi 400 ribu. Terlalu banyak orang yang datang kali ini. Beberapa dari mereka berasal dari negara-negara besar. Mereka semua membawa cukup banyak kekayaan. 500 ribu. Tiba-tiba, suara yang lebih buas terdengar. Dari 400 ribu menjadi 500 ribu, harganya naik 100 ribu. Itulah harga akhir pil obat mujarab ini. Tiran itu benar-benar berani. Zichen tak dapat menahan diri untuk memujinya. Dia telah memasuki medan perang kuno bersama biksu itu. Karena biksu itu telah memenangkan pil berharga, itu sama saja dengan Zichen yang memenangkannya. Dia senang untuk biksu itu. 500 ribu untuk pil yang rusak. Sungguh, dahi biksu itu sudah dipenuhi keringat. Dia jelas gugup dan kesakitan. Di sampingnya, Sangguan Bing tersenyum. Dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan, dan dari ekspresinya, dia tampaknya tidak punya niat untuk berpartisipasi. Setelah itu, muncullah benda kesebelas. Itu adalah cairan yuan kelas menengah lainnya. Cairan yuan kelas menengah, 5 tetes perset. Harga awal 50 ribu, dan kenaikannya tidak boleh kurang dari seribu. Mengikuti suara merdusang juru lelang, babak penawaran berikutnya akan segera dimulai. 100 ribu, kali ini Zichen yang berbicara. Semua orang terkejut dengan cara menaikkan harga yang tidak masuk akal tersebut. Kemudian mereka mulai menaikkan harga secara perlahan. 150 ribu, Zichen berbicara sekali lagi. Peningkatan 50 ribu itu menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Setelah mempertimbangkan sejenak, semua orang tampaknya telah membuat pilihan dan menyerah. 5 tetes cairan yuan kelas menengah terjual seharga 150 ribu. Zichen yang memenangkannya. Setelah itu, beberapa pil obat lainnya muncul. Zichen dan biksu itu terus menaikkan harganya, tetapi mereka tidak berhasil. Di satu sisi, hal itu tidak begitu berguna bagi mereka. Di sisi lain, biksu itu masih menunggu kitab suci Buddha. Tepat saat biksu itu menantikannya, kitab suci Buddha yang tidak lengkap itu akhirnya muncul. Berikutnya adalah benda ke-20. Konon benda ini berasal dari medan perang kuno. Benda ini ditemukan seribu tahun yang lalu dan kemudian dibawa keluar. Ucapan juru lelang itu berhasil menarik perhatian semua orang. Daya tarik medan perang kuno itu terlalu besar. Semua orang tidak bisa tidak menebak apa yang tersembunyi di balik kain satin merah itu. Tanpa membuat semua orang penasaran, juru lelang itu memberikan jawaban. Ini adalah kitab suci Buddha yang belum lengkap. Set. Begitu juru lelang selesai berbicara, serangkaian ejekan terdengar. Awalnya, mereka mengira itu adalah sesuatu yang bagus, tetapi ternyata itu adalah kitab suci Buddha yang rusak. Ini adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh sekte Buddha. Melelangnya hanya membuang-buang tempat. Lebih jauh lagi, semua orang mengerti mengapa sesuatu dari medan perang kuno akan dilelang di sini. Cemohan orang banyak tidak mempan terhadap juru lelang. Senyum manis di wajahnya tidak memudar. Meskipun ini adalah kitab suci Buddha yang tidak lengkap, kitab ini telah diverifikasi oleh seorang tokoh kuno. Kitab suci Buddha ini mungkin merupakan salah satu dari enam suku kata mantra yang hilang. Apa? Keributan pun terjadi. Mantra enam suku kata tersebut melambangkan kemampuan ilahi terkuat dari sekte Buddha. Setiap kata mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Mantra tersebut melambangkan kemampuan ilahi terkuat dari benua langit bela diri. Meskipun orang banyak tidak tertarik pada kitab suci Buddha, itu tidak berarti mereka tidak tertarik pada mantra satu suku kata. Kemampuan ilahi Buddha itu luas dan mendalam. Mereka tidak berharap untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, jika mereka dapat memahami permukaannya, menciptakan kemampuan ilahi mereka sendiri bukanlah hal yang mustahil. Pada saat ini, tatapan banyak orang menjadi bersemangat. Sial, ini semua salahmu. Di dalam ruang pribadi, Tyron sangat marah ketika mendengar kitab suci Buddha diperkenalkan. Dia mencengkeram leher Zichen dan mengguncangnya. Semua ini salahmu. Kau menyanyiakan tempat itu. Itu mantra satu suku kata. Aku akan mengambil nyawamu. Gram Tyron. Untungnya, sangguan bingki bereaksi cepat dan mengisolasi ruangan dari dunia luar. Dia juga senang menyaksikan pertempuran semacam ini. Dia terus-menerus menyemangati mereka berdua. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Siapa yang menyuruhku untuk tidak menuliskannya dengan jelas? Zichen menendang Tyron hingga terpental, terengah-engah. Saat itu, hanya ada satu kitab suci Buddha yang ditulis tanpa pengantar yang terperinci. Itulah sebabnya Zichen memilih Valet Gold Flexible Armor. Tentu saja, itu juga karena Tyron telah setuju. Jika memang ada mantra satu suku kata, jangankan Tyron, bahkan Zichen pun akan membelinya. Tepat saat mereka berdua bertarung, pelelangan dilanjutkan. Harga awal kitab suci Buddha ini hanya 100 ribu yuan batu. Itu sangat rendah. Karena mantra ini hanya terdiri dari satu suku kata, mengapa harganya hanya 100 ribu batu yuan? Tanya seseorang. Ini bukan mantra yang sebenarnya. Itu hanya sebuah fragment. Secara teori, mantra ini dapat berkembang menjadi mantra satu suku kata. Mendengar itu, minat semua orang langsung anjok. Namun setelah dipikir-pikir, mereka pun mengerti. Jika itu benar-benar mantra satu suku kata, maka hanya orang bodoh yang akan melelangnya. Jadi suara-suara yang menaikkan harga jauh lebih rasional. 130 ribu. 140 ribu. Suara-suara itu perlahan menaikkan harga. Setelah lebih dari 10 kali, harga akhirnya ditetapkan pada 150 ribu. 150 ribu pergi satu kali. 150 ribu pergi dua kali. Di dalam kotak, Tyron masih mengeluh tentang Zichen. Keduanya masih bertengkar. Baiklah, kitab suci Buddha akan segera dijual. Sangguan Bing tiba-tiba berkata. Karena penghalang suara, mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan di luar. Namun, mereka dapat melihat juru lelang mengangkat palu. Wajah Tyron langsung berubah. Dia lalu berteriak, tunggu. 500 ribu yuan batu. Tepat saat juru lelang meneriakan 150 ribu yuan tiga kali dan hendak menjatuhkan palu, suara Tyron terdengar. Tentu saja, dia secara tidak sadar meneriakan harga ini. Tujuannya adalah agar lelang tidak berakhir lebih awal. Namun siapa sangka kalau harga tersebut sudah merupakan harga tertinggi. 500 ribu, bagus. Apakah ada yang mau menawar lebih dari 500 ribu? Mata juru lelang itu penuh dengan keterkejutan. 500 ribu sebenarnya harga yang tinggi. Tyron terkejut. Zichen juga bingung. Sayangnya, mereka tidak mendengar penjelasan tentang pecahan itu. 600 ribu. Melihat akan segera dijual, terdengar suara malas. 700 ribu. Tyron tidak mau kalah. 1 juta. Suara malas itu terdengar lagi. Wow. Sebuah fragment kitab suci Buddha dijual seharga 1 juta yuan. Semua orang tidak percaya. 1 juta 100 ribu. Namun, jelas bahwa itu belum berakhir. Tyron berteriak lagi. 1 juta 300 ribu. Pihak lain terus menawar. Dia masih malas. 1 juta 500 ribu, kata Tyron dengan galak. 1 juta 600 ribu. Suara malas itu terdengar lagi. Dasar bodoh, berhentilah berteriak. Kau sudah dipermainkan. Tepat saat Tyron hendak menawar lagi, Zichen menghentikannya. Kau satu-satunya biksu botak di seluruh wilayah selatan. Hampir tidak ada yang menginginkan ini. Sekarang harganya sudah sangat tinggi. Pihak lain mempermainkanmu. Dia ingin menipumu. 493. Mendengar perkataan sangguan bingki, biksu itu mengerutkan kening. Sikap impulsifnya yang gila berubah menjadi rasionalitas. Seperti yang dikatakan Zichen, dia adalah satu-satunya biksu di seluruh wilayah selatan. Kitab suci Buddha yang tidak berguna ini yang dilelang di sini jelas ditujukan padanya. Lebih jauh lagi, kitab suci Buddha itu rusak. Selain biksu, kitab suci itu tidak berguna bagi orang luar. 1.600.000 pergi sekali. Biksu yang ragu-ragu itu tidak menawar. Kitab suci Buddha itu akan segera dijual. Di kotak lain, dahi dan yuan sudah dipenuhi keringat. Dia hanya ingin biksu itu berdarah sedikit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan tiba-tiba terdiam dan mengeluarkan 1.600.000 untuk membeli kembali kitab suci Buddha miliknya. Ini benar-benar. 1.600.000 pergi dua kali. Dan yuan tidak percaya diri dan merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu pihak lain akan mundur, dia tidak akan menaikkan harga dengan begitu keras. 1.600.000 berlaku tiga kali. 1.610.000. Melihat transaksi itu akan segera selesai, suara biksu itu terdengar lagi. Kali ini, suaranya tidak tegas dan sangat ragu-ragu. Dan yuan menghela nafas lega dan menyekak keringat dingin di dahinya. Namun, dia tidak menyerah dan menaikkan harganya 10.000 lagi. Kali ini, pendeta itu tidak berbicara lama. Ketika dia memanggil untuk ketiga kalinya, dia menaikkan harganya 10.000 lagi. Maka, terjadilah sebuah adegan dramatis. Orang yang ingin menipu biksu itu berkeringat dingin dan sangat gugup. Matanya terpaku pada kotak tempat biksu itu berada, mendengarkan dengan saksama. Sedangkan biksu itu, yang bertekad untuk mendapatkan kitab suci Buddha, bersikap tenang dan kalem. Kelompok lain yang berpartisipasi dalam pelelangan itu jelas telah menebak sesuatu. Mata mereka berkedip saat melihat kotak yang ditawar oleh biksu itu. Pada akhirnya, kitab suci Buddha tersebut terjual seharga 1.700.000. Dan yuan tidak berani menaikkan harga lagi karena takut biksu itu tiba-tiba tidak menginginkannya. Namun, harga akhir ini masih membuat orang tercengang. Harus diketahui bahwa lelang tersebut hampir terjual seharga 150.000. Lelang itu berangsur-angsur berakhir. Selama waktu ini, Zichen membeli beberapa set esensi cair secara berurutan. Selanjutnya, kita akan melelang pil harta karun sejati. Pil itu dapat menghidupkan kembali orang mati. Selama Anda masih memiliki napas, Anda akan dapat langsung bangkit dan menjadi bersemangat. Perkataan juru lelang itu mendorong lelang tersebut ke klimaks berikutnya. Ini adalah pil hijau giyok yang berkilau dan tembus pandang. Pil itu bersinar terang dan memiliki efek ajaib yang tak terbayangkan. Selama seseorang masih memiliki napas, menelan pil ini akan memungkinkan seseorang untuk hidup. Dengan efek ajaib seperti itu, itu benar-benar pil ajaib. Harga dasar pil harta karun tertinggi adalah 1 juta batu primal. Bisa dikatakan harganya sangat mahal. Selain itu, setiap kenaikan harga tidak boleh lebih rendah dari 100 ribu. Semua orang menjadi gila dan mulai melemparkan 100 ribu emas sekaligus. 1,5 juta, teriak Tyron, tampak bertekad untuk mendapatkannya. Namun tak lama kemudian, suaranya tenggelam oleh segala macam kebisingan. 2 juta, perkataan Zichen hanya menimbulkan riak kecil. Semua orang tergila-gila pada pil penyelamat hidup ini. Pada akhirnya, Zichen dan Tyron saling memandang dan memutuskan untuk bergandengan tangan. Kedua Taipan itu bergandengan tangan dan menjadi Taipan. Kemudian, mereka membuang jutaan emas. 4 juta, suara Zichen menjadi sedikit serak. Dan gelombang ini pun berakhir. Akhirnya, kesepakatan dibuat dengan harga 4 juta. Kantong kedua Taipan itu hampir malu. Setelah pil berharga tertinggi, pelelangan mencapai klimaks yang sesungguhnya. Kemudian, semua jenis pil berharga muncul, dan jumlahnya banyak, memicu pertarungan hebat lainnya. Namun, ada dua orang yang hilang. Harga lelang tertinggi adalah token masuk. Satu persatu, lencana masuk di lelang dengan harga yang sangat tinggi, bahkan melampaui harga satu pil. Jelaslah bahwa faksi-faksi besar sedang melakukan pertaruhan terakhir. Iya Tuhan, faksi-faksi besar itu benar-benar kaya. Zichen dan Tyron mendesah ketika mendengar angka-angka yang mengejutkan itu. Dalam pelelangan ini, batu purba hanya sekadar angka. Ketika pelelangan akhirnya berakhir, Zichen dan Tyron menghabiskan hampir semua batu vitalitas yang mereka dapatkan dari token masuk. Mereka juga menggunakan batu vitalitas yang mereka dapatkan untuk membeli barang-barang lain di pavilion 10 ribu harta karun. Pada akhirnya, keduanya menukar hampir semua batu vitalitas mereka dengan barang-barang. Kantong mereka kosong. Setelah pelelangan berakhir, pembukaan medan perang kuno adalah yang berikutnya. Tentu saja, itu akan memakan waktu karena faksi-faksi besar harus melakukan persiapan. Di pavilion 10 ribu harta karun, sangguan Feixiong yang hendak pergi, pergi mencari Zichen. Zichen, kalau aku tidak salah, hidupmu akan berakhir saat kau mencapai alam inti. Itulah hal pertama yang diucapkannya saat melihat Zichen. Kata-katanya mengejutkan Zichen. Senior, apa maksudmu? Zichen tidak mengerti. Jika mereka berdua tidak saling mengenal, Zichen pasti akan marah. Siapa yang akan mengutuk seseorang untuk mati begitu mereka masuk? Kamu memiliki dua jenis Yuanli pamungkas di tubuhmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membuat dua jenis Yuanli itu hidup berdampingan, aku yakin bahwa saat Yuanlimu membentuk alam inti, dua jenis Yuanli itu akan bertabrakan. Sangguan Feixiong menatap Zichen dan berkata dengan serius, dan jika kedua jenis Yuanli itu bertabrakan dan tidak dapat menyatu, mereka akan hancur. Mendengar ini, Zichen mengerutkan kening. Kata-kata sangguan Feixiong masuk akal. Sejak ia mulai mengolah mantra Yin Yang, saat energi Yin dan yang tidak seimbang, hal itu akan menjadi bumerang. Meskipun pemahamannya tentang energi Yin yang telah semakin mendalam dan ia semakin merasa nyaman dengannya, masih ada beberapa bumerang yang sangat berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, dia baru berada di alam asal roh, dan Yuanli di tubuhnya masih bisa bersirkulasi dengan bebas. Namun, begitu dia mencapai alam inti dan membentuk satu-satunya alam inti yang kokoh di tubuhnya, kedua jenis energi itu tidak akan bisa lagi bersirkulasi secara normal. Mereka akan saling menyeimbangkan, dan akhir Zichen akan terlahir kembali setelah penggabungan, atau hancur setelah ledakan. Mengenai situasimu, aku sudah memeriksa banyak buku kuno setelah aku kembali terakhir kali. Aku menemukan bahwa ada situasi serupa di masa lalu. Semuanya sangat kuat, dan prajurit alam langit biasa mungkin tidak dapat menekannya. Namun, hampir semuanya akan meledak dan mati saat mencapai alam inti. Sangguan Feixiong menatap Zichen dan berkata dengan serius, hari ini, aku memberitahumu karena aku ingin kamu siap secara mental. Sebelum kamu menemukan cara untuk menyelesaikan penggabungan dua jenis energi, jangan membuat terobosan. Dengan itu, Sangguan Feixiong pergi. Pak Tua Mo, apa yang terjadi? Tanya Zichen segera. Cahaya terang menyala, dan sosok Olt Mo muncul. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya, aku ingin memberitahumu saat kau mencapai alam inti, tetapi karena Sangguan Feixiong sudah memberitahuku sebelumnya, maka aku akan memberitahumu sekarang. Dia benar. Saat kau mencapai alam inti, kedua jenis energi itu akan meledak lagi. Saat itu, kau akan hidup atau mati. Mengenai apa yang dikatakan Sangguan Feixiong, seharusnya orang-orang lain di Sekte Wu Ji yang mengolah mantra Yin Yang, dan orang yang melangkah paling jauh adalah yang berada di puncak alam terbang. Kata Mo Tua. Tidak ada yang mutlak. Masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan surga pun memberi kesempatan bagi manusia untuk hidup. Tidak mungkin tidak ada solusi. Setelah beberapa saat, Zichen membuka mulutnya. Suaranya tenang, dan tidak ada banyak emosi di dalamnya. Ketika ia mulai mengolah mantra Yin Yang, masa depannya ditakdirkan tidak akan mulus. Namun, kenyataan membuktikan bahwa perjalanan Zichen tidak pernah mulus. Tidak buruk. Olt Mo memiliki sedikit kekaguman di matanya. Ini tidak sesulit yang dikatakan Sangguan Feixiong. Masih ada kesempatan. Aku tidak yakin peluang macam apa itu, tetapi saat kau kembali ke Sekte Wu Ji dan menerobos, kau secara alami akan mengerti. Pak Tua Mo berkata, ini adalah kesempatan yang sengaja ditinggalkan oleh Tuan Tua itu. Hanya ada satu kesempatan, mengenai apakah kamu bisa selamat, dia tidak yakin. Zichen menganggup ketika mendengar ini. Sebelumnya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Sekarang setelah ada secerca harapan, dia secara alami merasa lebih nyaman di hatinya. Karena ada secerca harapan, mungkin ada lebih banyak peluang. Dia percaya bahwa semuanya tergantung pada usaha manusia. Memasuki medan perang kuno adalah kesempatanmu. Jika kau dapat mengolah tubuh sempurnamu hingga mencapai kesempurnaan sejati, kau mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Pena Tua Mo lagi. Kesempurnaan sejati. Bagaimana mungkin bentuk tubuhku yang sempurna tidak sempurna? Balas Zichen. Old Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin dengan rinciannya, tetapi tubuh sempurnamu tampak sempurna dan penuh kekuatan. Namun, masih ada kekurangan. Mungkin ada peluang untuk maju lagi. Zichen menganggup dengan sungguh-sungguh dan memutuskan untuk memasuki medan perang kuno untuk menemukan setumpuk darah esensi binatang purba untuk membersihkan tubuh sempurnanya. Ini akan memberinya kesempatan lain ketika ia menerobos ke alam inti. Semua pasukan utama telah siap, dan hari pembukaan medan perang kuno semakin dekat. Pintu masuk medan perang kuno itu sangat dekat dengan kota Chaos. Ada lima pasukan penguasa yang menjaganya bersama-sama. Berapa banyak orang yang bisa masuk sepenuhnya terserah mereka. Pasar tempat Zichen berada sangat jauh dari kota Chaos. Untuk sampai ke sana, mereka harus melakukan beberapa kali teleportasi. Teleportasi semacam itu membutuhkan biaya yang mahal. Mereka berdua merasa malu dan tidak mampu melakukan teleportasi semahal itu. Untungnya, ketika kelima pasukan penguasa mengumpulkan kekayaan, mereka kurang lebih baik hati. Setiap orang yang memiliki token kuota akan diteleportasi secara gratis. Pergilah, tapi hati-hati. Pada hari ini, Sangguan Chuan Ming datang untuk mengantar mereka pergi. Kami akan mengingat kebaikan hati senior, kata Zichen penuh rasa terima kasih. Sangguan Chuan Ming memang baik kepada mereka. Jangan terlalu khawatir. Sangguan Chuan Ming tersenyum dan berkata, Jika kamu melihat bingki di dalam, cobalah untuk membantunya. Aku akan melakukannya. Zichen mengangguk. Dalam sekejap cahaya, sosok Zichen dan Biksu itu menghilang. Mereka sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Wolf dan yang lainnya tercengang. Setelah lama bertugas, tim pemburu yang beranggotakan 50 orang itu telah menyusut. Ini adalah pasar di kedalaman medan perang kuno. Biaya hariannya sangat tinggi. Tidak semua kultifator alam inti mampu membelinya. Banyak orang memilih untuk kembali. Kami juga akan pergi. Wolf menggertakkan giginya dan tampaknya sudah mengambil keputusan. Mereka gila. Formasi teleportasi itu sangat mahal. Ekspresi orang lain berubah. Bahkan Heifeng mengerutkan kening. Sekali lagi. Sekali lagi, kata Wolf. Untuk mencapai kota keos dari sini dibutuhkan batu kemurnian dalam jumlah besar. Dan, bahkan lebih banyak orang yang ragu-ragu menggunakan portal teleportasi membutuhkan batu kemurnian bermutu tinggi. Mereka harus menukarnya, dan harganya sangat mahal. Jika kalian tidak pergi, aku yang akan pergi. Wolf menatap Heifeng. Heifeng, kau mau pergi? Baiklah. Setelah ragu-ragu sejenak, Heifeng akhirnya mengangguk. Hanya Heifeng dan Wild Wolf yang memilih untuk pergi. Semua orang telah membentuk tim untuk memburu Zichen dan Tyran, jadi mereka bubar. Selain biaya teleportasi yang sangat mahal, alasan sebenarnya mengapa mereka tidak mau pergi adalah karena mereka tidak lagi memiliki harapan untuk membunuh keduanya. Sebelumnya, puluhan orang tidak dapat membunuh mereka. Sekarang, karena jumlah mereka hanya sedikit, mereka mungkin akan dibunuh. 494. Formasi teleportasi tidak dapat membawa mereka langsung ke Chaos City. Formasi itu hanya dapat membawa mereka sejauh 100 ribu mil dari Chaos City. Ketika Zichen dan Tyran muncul lagi, sudah banyak orang berkumpul di sini. Cahaya formasi teleportasi masih menyala saat sosok-sosok muncul satu demi satu. Tak lama kemudian, tempat itu dipenuhi orang. Setidaknya ada 10 ribu orang sejauh mata memandang. Tempat itu seperti pasar yang ramai. Tempat ini berjarak 100 ribu mil dari Chaos City. Itu adalah tanah kebebasan tanpa aturan apapun. Ketika semua orang muncul, kecuali mereka yang saling mengenal, yang lain saling waspada dan sengaja menjauhkan diri untuk mencegah yang lain menyerang. Di tempat ini, mati akan menjadi pemborosan hidup. Namun, tujuan semua orang adalah medan perang kuno. Kemungkinan terjadinya pertempuran di sini tidak tinggi. Namun, seseorang harus selalu waspada. Banyak orang bergegas menuju medan perang kuno begitu mereka muncul. Mereka tampak terburu-buru. Ada yang tidak beres. Begitu mereka muncul, Tyran merasa ada yang salah. Sepertinya sebagian orang tidak bisa diam saja, kata Zichen Dingin. Di area yang luas ini, semakin banyak kultifator muncul. Banyak dari mereka berasal dari pasar yang sama dengan Zichen. Selain mereka yang terbang di udara, ada juga banyak kultifator dan dalam. Begitu mereka muncul, mata mereka tertuju pada Zichen dan Tyran. Tatapan mata mereka dingin dan penuh dengan keserakahan. Jelas, mereka mengingini kekayaan mereka berdua. Tempat ini tidak jauh dari medan perang kuno. Ada lima penguasa di sini. Apakah mereka benar-benar akan bergerak? Tyran tidak yakin. Kita tinggalkan tempat ini dulu, ucap Zichen dengan suara berat. Keduanya mulai mengikuti kerumunan. Saat mereka bergerak maju, kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan menunjukkan kecepatan ekstrim mereka. Tidak bagus. Mereka melarikan diri. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Tepat saat mereka berdua menunjukkan kecepatan mereka yang luar biasa, terdengar teriakan. Banyak kultifator dan dalam muncul dan mengejar mereka berdua. Ledakan. Kehampaan tiba-tiba berguncang dan gelombang energi melonjak. Kemudian, langit hancur. Cahaya pedang yang menyilaukan memancarkan cahaya dingin dan menebas ke arah mereka berdua. Jangan berhenti. Maju terus, teriak Zichen tanpa melambat. Peng. Energi itu bergetar dan cahaya pedang itu runtuh. Sebuah retakan sepanjang beberapa ratus meter muncul di tanah. Asap dan debu berputar-putar di udara. Zichen dan Tyran menghindari serangan itu dengan jarak sedekat mungkin dan segera melarikan diri. Namun, ini baru permulaan. Sebagian besar kekosongan mulai hancur dan serangan energi yang lebih kuat muncul menyapu ke arah mereka berdua. Langit dan bumi langsung bergejolak saat energi tak terbatas melonjak. Banyak serangan tajam terus muncul di langit menebas ke arah mereka berdua. Tubuh Zichen dan Biksu itu memancarkan cahaya keemasan saat mereka menunjukkan kecepatan mereka yang luar biasa. Mereka melesat ke kiri dan kanan, menghindari satu serangan mematikan demi satu serangan mematikan. Huff! Aku sudah lama menunggumu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Seorang pria parubaya muncul di depan Zichen. Senjata pil di tangannya memancarkan cahaya dingin. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul dari kekosongan yang bergetar di kedua sisi keduanya. Para pembudidaya inti dalam di belakang mereka juga menyusul saat ini dan mengepung beberapa orang di depan mereka. Ada lebih dari selusin pembudidaya inti dalam di semua arah. Menatap belasan ahli primordial dan yang dipenuhi hasrat membunuh, pupil mata Zichen sedikit menyusut, dan tatapannya berubah dingin. Kita terlambat. Ketika serigala liar dan angin hitam muncul, Zichen sudah terkepung. Keduanya tidak berdaya dan hanya bisa menonton dari jauh, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pecahnya pertempuran tentu saja menarik perhatian orang banyak. Banyak orang berhenti untuk menonton. Huff! Kau terlalu kuat. Kita tidak perlu melakukan apapun. Orang lain akan mengurusimu. Hanya dua orang barbar dan mereka sudah sangat kaya. Siapa lagi yang bisa kita rampot kalau bukan mereka? Tak jauh dari situ, orang-orang dari delapan kekuatan itu semua mencibir ketika melihat pemandangan ini. Setelah keributan sebelumnya, mereka tidak berani menyentuh gengsi klan Sangguan lagi. Sekarang setelah melihat mereka berdua dikepung, mereka memutuskan untuk tinggal dan menonton pertunjukan. Mereka hanya dua orang barbar. Selain kecepatan mereka, tidak ada yang istimewa dari mereka. Di antara delapan pasukan, masing-masing dari mereka memiliki ahli terbang yang kuat. Mereka adalah monster sebenarnya dari klan mereka. Di depan mereka, Luguan dan yang lainnya tunduk. Di antara delapan kekuatan, masing-masing klan hanya memiliki lima tempat. Adapun Luguan dan Ningyun, mereka hanya ada di sana untuk menjadi kontras. Kakak, jangan remehkan mereka. Meskipun mereka orang barbar, kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari monster dari pasukan besar, kata Luguan hati-hati. Oh, maksudmu mereka lebih kuat dariku? Tatapan mata pihak lain berubah dingin. Tidak, tidak, tubuh Luguan gemetar saat dia menjelaskan dengan cepat. Hef, kalau mereka masih hidup, aku pasti akan membunuh mereka saat kita sampai di medan perang kuno. Sepertinya kemungkinan mereka masih hidup tidak tinggi. Lihat, mereka akan segera mati. Tepat saat mereka berbicara, lebih dari selusin ahli Naschen Kor telah menyerang. Mereka semua memegang senjata mereka. Kekuatan mereka begitu kuat hingga meledak dalam sekejap. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Zichen dan Tyran hanya bisa terus menghindar. Meskipun mereka berhasil menghindar, mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Swash, swash. Cahaya kemasan yang tak berujung berkelebat di sekitar mereka berdua saat mereka bergerak maju mundur di antara serangan-serangan itu. Kadang-kadang, mereka akan tersapu oleh energi itu dan terlempar. Kau bahkan tak bisa menekan sampah seperti itu. Di sisi delapan kekuatan utama, suara-suara mengejek terdengar lagi. Delapan monster itu sama sekali tidak memandang mereka berdua. Ada cukup banyak orang yang terbang di langit. Mereka semua adalah monster sejati. Bahkan yang terlemah pun tetaplah jenius. Meskipun penampilan Zichen dan Tyran luar biasa, mereka tidak memandang rendah mereka. Itu tidak benar. Mengapa mereka tidak melawan? Mereka hanya menghindar. Itu sama saja dengan gaya mereka. Lagi pula, mereka tidak mengeluarkan senjata. Luguan dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah setelah melihat pertempuran sepihak itu. Kecepatan mereka telah melambat drastis. Pasti ada masalah. Mungkinkah? Wild Wolf dan Heifeng juga menemukan sesuatu yang aneh. Setelah mengejar mereka sejauh ribuan mil, mereka mengenal mereka berdua dengan sangat baik. Mereka bukanlah orang-orang yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Keduanya saling memandang dan memiliki tebakan di hati mereka. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Senjata pil menerobos ruang dan langsung menghantam tubuh Tyran. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan keras. Peng! Tubuh Tyran meledak, berubah menjadi gelombang energi. Cahaya kemasan memenuhi langit, tetapi tidak ada daging dan darah yang jatuh. Engah! Cahaya pedang itu memanfaatkan kesempatan itu dan memotong separuh tubuh Zichen. Setelah mengeluarkan suara pelan, sosok Zichen menghilang, hanya menyisakan cahaya kemasan redup. Ini! Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Ini adalah klon. Mereka menguasai teknik klon. Tubuh asli mereka tidak ada di sini. Sialan! Itu kloningan. Tidak ada senjata pil, tidak ada serangan balik. Kita seharusnya sudah menduganya lebih awal. Seruan dan teriakan marah terdengar hampir bersamaan. Sementara kelompok ahli inti primordial merasa bingung dan jengkel, ekspresi para jenius dari delapan kekuatan utama berubah beberapa kali. Pihak lain hanyalah klon, tetapi dia mampu bertahan begitu lama di bawah pengepungan lebih dari sepuluh ahli inti primordial. Bagaimana mungkin tubuh aslinya lemah? Cara seperti itu mengejutkan banyak jenius. Mereka ada di sana. Aku melihat mereka. Mereka ada di depan. Pada saat ini, terdengar suara seruan. Seseorang telah menemukan Zichen dan Tyron yang sedang melarikan diri. Untuk beberapa saat, keduanya tidak mengubah penampilan mereka. Mereka hanya bergerak maju dengan cepat. Mengejar. Wajah para ahli inti primordial menjadi pucat. Mereka berteriak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir, mengejar keduanya. Yang lainnya mengikuti dari dekat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tempat yang sebelumnya ramai kini kosong. Dalam pengejaran itu, kecepatan para ahli inti primordial semakin cepat dan semakin cepat. Melihat Zichen dan Tyron, mereka juga semakin lambat dan lambat. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Huff, itu saja. Tepat saat wajah semua orang kembali dipenuhi dengan penghinaan, beberapa ahli inti primordial telah menyusul keduanya. Membunuh. Para ahli inti primordial yang tiba pertama kali mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan melancarkan serangan yang dahsyat. Membunuh. Namun, pada saat yang sama, Zichen dan Tyron juga meraung. Niat membunuh melonjak di mata mereka saat mereka tiba-tiba menyerang balik. Apa yang mereka lakukan? Saat semua orang bertanya-tanya mengapa mereka memilih mati alih-alih melarikan diri, pertempuran pun pecah seketika. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuh Tyron saat ia menggunakan pertahanan terkuatnya. Setelah menangkis dua serangan, ia berkelebat dan muncul di hadapan seorang ahli inti primordial. Pergilah ke neraka. Melihat Tyron menyerangnya, ahli inti primordial mencibir. Dia melambaikan senjata ramuan di tangannya, bersiap untuk melancarkan serangan yang kuat. Pada saat ini, dia melihat mulut biksu itu bergerak. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan biksu itu, tetapi ada suara keras yang datang dari hatinya, hampir menghancurkan hatinya. Gelombang aneh yang datang dari hatinya ini membuatnya linglung sejenak, dan pikirannya melambat banyak. Lalu, dia melihat kilatan cahaya pedang, yang memancarkan cahaya iblis, menebas di depannya dengan kecepatan kilat. Saat cahaya pedang itu lewat, ahli inti primordial itu melihat Tyron semakin menjauh darinya. Pada saat yang sama, ia semakin rendah. Kemudian, ia melihat mayat tanpa kepala di depan Tyron, yang sedang memuntahkan darah. Penglihatannya menjadi hitam dan ia benar-benar kehilangan kesadaran. Melihat ahli inti primordial yang terbunuh dalam satu serangan, semua orang yang hadir terkejut. Seorang ahli inti primordial yang kuat terbunuh dengan mudah. Dengan kematian seorang ahli inti primordial, pertempuran belum berakhir. Pada saat yang sama, Zichen juga menyerang. Tombak panjang di tangannya memancarkan cahaya kemasan, menusuk ke arah inti primordial. Pada saat ini, pedang primordial core berada kurang dari satu meter dari tubuh Zichen. Keduanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mati, senyum kejam muncul di wajah primordial core. Ia yakin bahwa ia dapat menembus jantung Tyron dengan pedangnya dan tidak membiarkan tombak panjang itu mengenainya. Hasil dari pertarungan mereka berdua yang mempertaruhkan nyawa adalah Tyron akan mati dan ia akan hidup. Cahaya pedang menyala, dan cahaya menyilaukan beredar. Seperti yang diharapkan, cahaya pedang itu selangkah lebih maju dari tombak panjang itu, menusuk ke jantung Zichen. Ding! Namun, suara lembut terdengar. Tubuh Zichen memancarkan cahaya ungu kemasan, menghalangi cahaya pedang. Tepat saat ahli inti primordial terkejut, mulut Zichen memancarkan senyum sinis. Engah! Dengan suara lembut, tombak panjang itu menembus jantung primordial core. Kemudian, kekuatan dahsyat mengalir melalui tombak panjang itu ke tubuh primordial core. Dengan suara keras, tubuh primordial core meledak, dan kesadaran spiritualnya hancur oleh cahaya kemasan itu. Di tengah hujan darah, seorang ahli inti primordial, cincin roh yang tidak ternoda darah, dan pedang panjang yang bersinar ada di tangan Zichen. Ahli inti primordial lainnya telah meninggal. Akan tetapi, ini masih belum berakhir. Di belakang seorang ahli inti primordial, kekosongan itu terbuka tanpa suara. Sosok tinggi dengan sepasang mata merah darah muncul tanpa suara, dikelilingi oleh cahaya hitam. 495 Kekosongan itu terbuka, dan sikra iblis muncul tanpa suara. Dia mengangkat tongkat hitam itu tinggi-tinggi dan menghantamkannya. Ledakan Kekosongan itu hancur, dan terjadi ledakan keras. Baru pada saat itulah kultifator dan dalam yang tidak waras itu bereaksi. Namun sebelum dia bisa melakukan serangan balik yang efektif, ada lebih banyak cahaya hitam di tubuhnya, seperti belenggu. Gerakannya terhalang, dan energi di tubuhnya surut seperti air pasang. Peng! Tongkat hitam itu jatuh dan menghantam kepala kultifator dan dalam. Energi tak berujung mengalir ke tubuh dari kepala, dan kultifator dan dalam itu pun terpental. Belakangan ini, sikra iblis telah mengunyah banyak permen dan dalam. Cara yang boros seperti ini, seperti sapi yang mengunyah bunga peoni, akhirnya membuat kekuatannya bertambah sedikit. Kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat, dan ketika dia tiba-tiba menyerang, para kultifator dan dalam tidak dapat bereaksi. Hujan darah dan daging jatuh dari langit, jatuh ke tanah dan menimbulkan suara cipratan. Lingkungan menjadi sunyi senyap, semua orang terkejut. Tiga orang, tiga serangan, dan tiga kultifator dan dalam terbunuh. Cara membunuh yang begitu mudah mengejutkan semua orang. Monster-monster yang tadinya tampak meremehkan kini mulutnya menganga lebar. Mata mereka terbuka lebar, dan keterkejutan di mata mereka tidak memudar untuk waktu yang lama. Serangan yang begitu kejam dan menentukan tidak hanya mengejutkan Yukong, tetapi juga banyak kultifator alam inti dan ketakutan muncul di mata lebih banyak orang. Para kultifator dan dalam yang mengejar mereka berhenti setelah ketiganya terbunuh. Mata mereka berkilat ngeri, tetapi mereka tidak bergerak maju untuk waktu yang lama. Serangan dahsyat dari ketiganya mengejutkan semua orang. Tak seorang pun berani bergerak. Baru ketika mereka pergi dengan barang rampasan perang, suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras tadi. Adapun dan Yuan, yang sebelumnya mengancam akan membunuh Zichen dan Biksu itu, dia menyadari bahwa pakaiannya tanpa sadar basah oleh keringat dingin. Orang-orang lain yang sudah sadar kembali menyadari bahwa mereka baru saja tercengang. Seketika, mereka merasa malu. Di antara mereka, si jenius keluarga Lu mendengus dingin dan berkata, yang satu mengandalkan artefak pertahanan, yang satu melancarkan serangan diam-diam dari kegelapan, dan yang satu menggunakan semacam sihir. Bahkan jika dia membunuh dan Yuan seketika, itu tidak ada apa-apanya. Itu semua hanya sekumpulan metode yang curang. Memang, itu tidak berarti apa-apa. Selama kita lebih berhati-hati saat bertarung, kita akan bisa membunuh mereka, kata orang aneh lainnya. Bahkan lebih banyak orang memilih untuk tetap diam karena mereka masih dalam keadaan terkejut. Di antara mereka, ada banyak ahli inti primordial yang dengan tegas memperingatkan anggota sekte mereka untuk tidak memprovokasi mereka bertiga begitu mereka memasuki medan perang kuno. Di dalam hati mereka, ketiga orang ini telah lama dikaitkan dengan bintang-bintang jahat. Komentar tak terkendali dari kedua jenius mengerikan itu tidak mendapat banyak persetujuan. Keduanya tertawa getir dan pergi bersama anggota klan mereka. Namun, apakah mereka benar-benar tidak peduli? Melihat wajah pucat dan kaki mereka yang sedikit gemetar, jelas bahwa mereka tidak peduli. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Zichen dan Tyran pergi, kerumunan lainnya juga pergi. Hanya mereka berdua yang tersisa di medan perang. Heifeng menatap Wild Wolf dan bertanya. Serigala liar itu memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Setelah mengejar Zhang Xuan begitu lama, kekuatan Zhang Xuan jelas meningkat. Di sisi lain, mereka masih di tempat yang sama. Kekuatan tempur yang mereka bertiga tunjukkan hari ini sudah menjadi ancaman serius bagi mereka berdua. Jika mereka berdua terus bertindak gegabuh dan menjadi serakah, mereka pasti akan mati. Seperti apa pintu masuk medan perang kuno itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata Serigala liar, suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ias akan melihat dirinya sendiri saat itu. Ia hanyalah seekor Serigala liar kecil yang dikelilingi oleh banyak binatang buas dan binatang iblis di hutan. Ia membunuh semua musuh di sepanjang jalan dan terbiasa dengan hukum rimba. Begitulah ia tumbuh hingga menjadi seperti sekarang. Dulu, Serigala liar juga kuat dan sombong. Namun, dirinya yang sekarang sudah memasuki usia senja. Di bawah tatapan Heifeng, Serigala liar menghela nafas. Setelah melihat medan perang kuno, mari kita kembali ke wilayah luar. Di wilayah luar, mereka adalah orang-orang penting dan terkenal. Namun, di kedalaman tanah yang kacau, di mana para ahli inti primordial ada di mana-mana, mereka berdua sangat menderita sehingga mereka bahkan tidak mampu untuk duduk di formasi transportasi. Pada titik ini, mereka berdua sudah menyerah pada ide membunuh orang lain demi harta mereka. Mereka sudah kehilangan semangat juang dan hanya ingin kembali ke wilayah luar. 50 ribu mil jauhnya, para ahli dari lima penguasa telah berkumpul. Ada lebih dari 100 ahli inti primordial yang menjaga keempat penjuru. Ratusan mil di sekitarnya telah menjadi zona terlarang. Setiap orang yang memiliki token dan bersiap memasuki medan perang kuno harus tinggal sejauh 100 mil. Siapapun yang mencoba memasuki radius 100 mil akan dibunuh tanpa ampun. Ketika medan perang kuno dibuka, binatang buas kuno akan menyerbu keluar di masa lalu. Aku ingin tahu apakah akan ada kali ini. Binatang purba penuh dengan harta karun. Jika aku cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa tetes darah esensi, aku akan merasa puas. Sulit untuk mengatakannya. Terakhir kali, semua kekuatan utama sudah siap, tetapi binatang purba itu tidak muncul. Di tengah perbincangan orang banyak, Zichen menemukan bahwa setiap kali medan perang kuno dibuka, akan ada binatang buas kuno yang kuat menyerbu keluar. Alasan mengapa lima penguasa menjaga tempat ini adalah untuk memburu dan membunuh binatang buas kuno. Ledakan. Langit tiba-tiba bergetar saat hawa membunuh memenuhi udara. Banyak ahli inti primordial mengeluarkan senjata inti primordial mereka. Cahaya dingin terpancar, menyelaukan area tersebut. Lebih dari 100 kultifator alam inti primordial dikelilingi oleh ki primordial yang melonjak. Niat membunuh yang tak terbatas dilepaskan dari tubuh mereka. Dapat dilihat bahwa masing-masing dari mereka adalah orang yang keras kepala. Lima siluet muncul di cakrawala, dan aura yang lebih kuat melonjak di sekitar mereka. Mereka terbang ke udara dan berdiri di tengah-tengah 100 orang. Mereka adalah ahli inti primordial yang terlambat. Seruan terdengar dari bawah. Tatapan semua orang menjadi luar biasa bersemangat. Alam inti primordial sama dengan alam asal roh. Alam ini terbagi menjadi empat tahap, awal, pertengahan, akhir, puncak, dan kesempurnaan agung. Namun, perbedaan antara alam inti primordial dan alam asal roh bagaikan langit dan bumi. Di negeri Betlam, ada banyak ahli inti primordial awal. Namun, mereka yang berhasil menembus ke inti primordial tengah jumlahnya kurang dari 1 dari 10. Karena aturan Betlam Lens, ada banyak ahli primordial core. Namun, hanya mereka yang bisa mencapai pertengahan primordial core yang bisa dianggap jenius sejati. Bahkan kekuatan besar ingin merekrut mereka. Adapun para ahli inti primordial akhir, mereka sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk kilin di negeri Betlam. Setiap ahli inti primordial akhir adalah tokoh terkenal. Adapun mereka yang berada di atas itu, para ahli inti primordial kesempurnaan agung bahkan lebih langka. Mereka yang berada di atas alam inti primordial jarang di seluruh Betlam Lens. Mungkin hanya kekuatan penguasa yang memilikinya. Kemunculan lima ahli inti primordial yang terlambat menyebabkan keributan besar. Kelimanya berdiri di udara dan memancarkan sinar energi ke udara. Kelima sinar energi itu menghantam suatu titik di udara, dan seketika menimbulkan kegaduhan. Setelah itu, langit mulai hancur, dan retakan besar muncul. Menyerang. Setelah teriakan keras, seratus ahli inti primordial di sekitarnya juga bergerak. Senjata eliksir di tangan mereka melonjak, dan mereka langsung membubung ke langit, berubah menjadi sinar cahaya dingin dan melesat ke langit. Dalam sekejap, lubang-lubang muncul di langit, seperti saringan yang ditembus. Retakannya meluas, dan lubang hitam yang lebih besar muncul di langit. Lubang hitam ini selebar satu kilometer. Ruang yang kacau melonjak di dalamnya, dan energi yang merusak dapat terlihat menimbulkan malapetaka di dalamnya. Apa ini? Tepat saat Zichen mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, energi gila melonjak keluar dari lubang hitam. Seluruh ruang yang kacau mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Begitu batas waktu seribu tahun habis, medan perang kuno akan muncul secara otomatis. Namun, itu memerlukan koordinat yang tepat. Agar ruang yang kacau muncul, tampaknya medan perang kuno telah muncul sekali lagi. Seorang ahli yang telah hidup selama lebih dari seribu tahun berkata dari kerumunan. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Kelima ahli inti primordial yang telah meninggal itu tampak gembira di wajah mereka. Cahaya memancar dari tubuh mereka, dan sebuah benda muncul. Benda itu adalah medali sederhana dan tanpa hiasan. Benda itu tampak seperti diukir dari batu, dan ada garis-garis halus yang terukir di dalamnya. Medali batu itu belum lengkap. Selain itu, ada retakan di sana-sini, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ini adalah medali batu. Seribu tahun yang lalu, medali ini tampak seperti akan runtuh. Seribu tahun kemudian, medali ini masih seperti ini, kata seorang tetua. Cahaya, belum lagi seribu tahun, ku dengar sudah seperti ini bahkan sepuluh ribu tahun yang lalu. Retakan pada medali batu itu menyebar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Namun, medali itu mengandung semacam kekuatan. Setelah kelima ahli itu melemparkannya, permukaan medali batu itu bersinar, seolah-olah itu adalah benda kuno yang telah dihidupkan kembali. Garis-garis di atasnya juga mulai bersinar. Setelah itu, lima medali batu terbang ke langit, menstabilkan ruang. Lubang hitam besar di langit berhenti pulih, dan ruang yang kacau di dalam lubang hitam juga berhenti bergerak. Seketika menjadi sunyi. Melihat semua ini, mata Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk dapat menstabilkan ruang dan menghentikan kekacauan, medali batu ini jelas merupakan harta karun yang langka. Usaran air hitam pekat muncul dari ruang yang kacau. Kemudian perlahan-lahan meluas, membentuk terowongan yang memanjang ke bawah. Terbuka, terbuka. Medan perang kuno telah terbuka. Medan perang kuno yang muncul setiap seribu tahun sekali telah terbuka lagi. Aku penasaran siapakah yang akan menjadi pemenang sebenarnya kali ini. Melihat terowongan yang gelap gulita, kerumunan itu berseru. Namun, lebih banyak orang masih menatap terowongan itu. Hal ini terjadi karena saat terowongan itu terbuka, akan muncul binatang purba. Binatang purba ini semuanya adalah harta karun. Namun sangat disayangkan binatang purba itu tidak muncul bahkan ketika terowongan itu terbentuk. Apakah sudah hilang? Kerumunan itu mendesah. Mereka semua sangat kecewa, terutama lima ahli primal kor tahap akhir. Mereka menggelengkan kepala karena kecewa dan berbalik untuk pergi. Medan perang kuno akan tertutup dengan sendirinya setiap saat. Medali batu hanya akan kembali saat medan perang itu tertutup. Mereka tidak dapat mengambilnya sekarang. Tepat saat mereka hendak pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Lima medali batu yang menstabilkan ruang tiba-tiba bergetar. Cahaya di sekitar mereka meredup sesaat. Di terowongan yang baru saja stabil, energi yang kuat melonjak. Energi ini muncul dari lubang hitam dan meluas ke bawah. Lima ahli primal kor tahap akhir berada di bawah. Setelah merasakan energi ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera menghindar. Energi hitam pekat jatuh dari langit, langsung mendarat pada salah satu ahli primal kor tahap akhir. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengeluarkan senjata eliksirnya dan mengaktifkan energi di tubuhnya untuk melawan. Akan tetapi, saat energi hitam mendarat padanya, ahli inti primal dan senjata eliksirnya menghilang sedikit demi sedikit, langsung berubah menjadi debu. Ledakan. 496. Perubahan mendadak itu diluar dugaan semua orang. Setelah mendiang ahli inti primal meninggal, energi hitam terus mengalir ke arah para ahli inti primal yang menjaga perimeter luar. Pemandangan yang sama muncul sekali lagi. Ahli manapun yang tersapu oleh energi hitam akan langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Energi hitam ini sangat cepat. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Selama mereka tersapu olehnya, banyak ahli inti primal tampak membeku di tempat dan kemudian langsung menghilang. Ini adalah turbulensi spasial, turbulensi spasial yang sesungguhnya. Di kejauhan, seseorang berteriak kaget. Energi hitam ini bukan buatan manusia. Itu adalah energi dari aliran ruang yang kacau. Itu adalah aliran ruang yang benar-benar kacau. Itu sangat menakutkan. Siling hanya gemetar sesaat sebelum kembali normal. Turbulensi spasial yang dahsyat itu hanya mengeluarkan sedikit energi spasial. Namun, sedikit energi ini sebenarnya sangat mengerikan sehingga telah membunuh seorang ahli tahap akhir alam inti primal dan lebih dari 10 ahli tahap awal alam inti primal. Energi hitam perlahan menghilang, tetapi belum berakhir. Cakar binatang buas yang besar tiba-tiba muncul di saluran spasial yang baru terbentuk. Cakar itu seperti batu kilangan, dan menghantam ke arah ahli inti primal yang sudah lanjut usia. Ahli inti primal yang sudah meninggal itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkis. Senjata pilnya bersinar cemerlang saat mengenai cakar binatang itu. Dentang. Percikan api berterbangan saat senjata pil bertabrakan dengan cakar binatang. Cakar binatang itu sebanding dengan logam murni, dan secara paksa melemparkan senjata pil itu. Pada saat yang sama, ahli inti primal yang telah meninggal juga terlempar, memuntahkan darah. Ledakan. Cakar itu mendarat di kehampaan seolah-olah mendarat di tanah yang kokoh. Cakar itu menyebabkan langit bergetar, lalu sebagian besar kehampaan hancur. Saat retakan menyebar, riak spasial menyebar. Bahkan lebih banyak ahli inti primal terlempar, dan beberapa senjata pil terlempar dari tangan mereka. Ini? Ini adalah binatang purba. Binatang purba benar-benar telah muncul. Tapi binatang purba ini terlalu kuat. Di kejauhan, kerumunan yang terkejut itu tercengang sekali lagi. Binatang buas kuno itu belum muncul. Hanya satu cakar saja sudah cukup untuk melemparkan ahli inti primal yang sudah lanjut. Jika tubuh aslinya muncul, bukankah itu akan lebih mengerikan? Ledakan. Kehampaan itu pecah sekali lagi, dan cakar lain milik binatang kuno muncul di dalam saluran itu. Dengan kekuatan seperti itu, semua orang mundur untuk menghindari serangan. Zichen dan Biksu itu juga mundur. Kera iblis itu juga menjulurkan kepalanya dari dada Zichen. Dua cakar binatang muncul, diikuti oleh sebuah kepala. Kepala ini sebanding dengan sebuah gunung kecil. Kepala itu keluar dengan paksa dari terowongan hitam. Ini adalah kepala seekor serigala, ganas dan menakutkan. Di dahinya, ada satu tanduk yang memancarkan cahaya dingin, seperti pedang tajam yang bisa mencapai surga. Matanya merah seperti darah dan memancarkan cahaya haus darah. Setelah kepala serigala itu keluar dari terowongan, aura tirani melonjak. Matanya yang haus darah dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Itu adalah serigala bertanduk satu. Bagian belakang tubuh serigala itu juga keluar dari terowongan. Ia berdiri di udara seperti puncak gunung. Auranya ganas, dan hasrat membunuh yang tak berujung melonjak saat ia menatap semua orang. Ini adalah binatang kuno. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta karun, namun kekuatannya tak tertandingi. Meskipun ada lebih dari 100 esensi inti di sekitarnya, dan senjata pil berkilauan, ia tidak takut pada mereka. Bajingan, mati saja. Seorang kultifator inti primordial tahap akhir menyerang serigala bertanduk itu. Energi tak terbatas melonjak, dan senjata pilnya melepaskan aura yang kuat. Ledakan. Sebelum serangan itu tiba, ruang itu tidak mampu menahannya dan langsung meledak. Ini adalah serangan dahsyat dari seorang kultifator primal core tahap akhir. Serangan itu lebih dari 100 kali lebih kuat daripada seorang kultifator primal core tahap awal. Dentang. Namun, ketika serangan semacam itu mendarat di tubuh serigala, terdengar suara berdenting. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan senjata pil itu terdorong mundur. Serangan kuat dari seorang kultifator inti primal tahap akhir sebenarnya tidak menembus pertahanan serigala. Jejak penghinaan muncul di mata merah serigala itu. Cakar depannya menghantam dada kultifator primal core tahap akhir. Itu hanya serangan sederhana, tetapi membuat kultifator primal core tahap akhir itu memuntahkan darah. Tulang-tulangnya retak seperti kacang yang digoreng. Pada saat yang sama, sebelum kultifator primal core tahap akhir itu bisa terbang kembali, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Serigala bertanduk satu itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lawannya. Dua baris giginya yang tajam bagaikan bila tajam, memancarkan cahaya dingin. Tidak! Teriak ahli primal core tahap akhir. Matanya dipenuhi teror. Tubuhnya bersinar dengan cahaya cemerlang saat ia mencoba melarikan diri. Namun sudah terlambat. Dengan suara berderak, tubuh ahli primal core tahap akhir itu tercabik-cabik oleh serigala dan ditelannya. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Seorang kultifator primal core tahap akhir yang kuat bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dan ditelan oleh serigala. Melihat ini, para kultifator primal core lainnya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Jika ia dapat menelan seorang kultifator primal core tahap akhir sekaligus, tidak perlu disebutkan lagi. Jelas, kedua belah pihak bahkan tidak berada pada level yang sama. Mengaum. Mata merah serigala bertanduk tunggal itu menyapu kelompok ahli yang melarikan diri, dan dingin di matanya semakin kuat. Ia melolong ke langit, dan suaranya seperti guntur yang meledak di langit. Kemudian, serigala itu membuka mulutnya yang berdarah lagi dan menghisap kelompok orang itu. Mulut serigala yang berdarah itu berubah menjadi pusaran air, menghasilkan daya hisap yang tak terbatas. Itu seperti lubang tanpa dasar, dalam dan gelap. Tanah bergetar, dan pohon-pohon tua tumbang. Gunung-gunung bergetar saat terangkat dari tanah. Para pembudidaya inti esensi yang melarikan diri mulai mundur. Karena gaya gravitasi, semua yang berada dalam jarak puluhan kilometer tersedot ke dalam lubang hitam. Ratusan mil jauhnya, kerumunan itu menatap pemandangan ini dengan kaget. Puluhan mil di sekitarnya telah menjadi zona vakum. Ada puluhan kultifator primal core dalam jangkauan daya hisap. Di antara mereka, ada tiga kultifator primal core yang terlambat. Itu serigala pemakan surga. Di samping Zichen, biksu itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Ya Tuhan, itu benar-benar serigala pemakan surga. Ia bahkan tahu kemampuan ilahi bawaannya. Itu benar-benar binatang purba. Biksu itu berteriak dengan gembira. Darah esensinya tidak lebih lemah dari obat-obatan yang berharga. Begitu kita membunuhnya, kita akan benar-benar kaya. Sebelum pendeta itu sempat tertawa, Zichen menutup mulutnya dan berteriak. Beranikah kau menginginkan hal seperti itu? Apakah kau sedang mencari kematian? Persepsi spiritual serigala pemakan surga sangat tajam. Ia telah mendengar setiap kata dari percakapan Zichen dan biksu itu. Yang satu menginginkan darahnya yang berharga, sementara yang lain menganggapnya sebagai sesuatu. Binatang purba ini, yang kecerdasannya bahkan lebih tinggi dari manusia, langsung marah. Ia mengangkat kepalanya dan melihat siling di atas kepalanya. Tiba-tiba, ada sedikit rasa takut di mata merahnya. Baru saat itulah ia menyerah untuk bergegas membunuh mereka berdua. Namun, ia tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia mengayunkan cakarnya ke kehampaan. Berlari. Tepat saat serigala pemakan langit melambaikan cakarnya, kera iblis mengirimkan transmisi suara. Ia meraung keras, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Bersama dengan Zichen, ia menghilang dari tempat itu. Adapun biksu itu, reaksinya juga lambat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Ledakan. Tepat saat mereka berdua pergi, tempat mereka berdiri hancur berkeping-keping. Sebuah cakar ilusi muncul, menghancurkan dunia. Pada saat itu, lebih dari selusin ahli tersapu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh mereka meledak. Puluhan mil jauhnya, Zichen dan biksu itu muncul kembali. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di bawah lorong hitam, ketika serigala besar itu melihat bahwa serangannya benar-benar berhasil dihindari, ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini hanya selingan kecil. Kemampuan bawaan serigala pemakan surga telah terungkap. Ia pasti akan melahap semua orang. Selama waktu ini, lebih dari selusin ahli inti primal telah dilahap. Bahkan ada lebih banyak ahli inti primal yang bertahan dengan getir. Namun, mereka terus-menerus mundur. Hanya masalah waktu sebelum mereka dilahap. Serigala pemakan surga yang mengetahui kemampuan bawaannya dapat dianggap sebagai binatang purba berdarah murni. Tepat saat yang lain hendak dilahap, sebuah suara acuh-ta'acuh tiba-tiba terdengar dari langit. Kemudian, telapak tangan raksasa jatuh dari langit dan menghantam lubang hitam itu. Di bawah gelombang energi yang dahsyat, lubang hitam itu hancur berkeping-keping. Serigala pemakan surga melolong kesakitan. Ada bekas telapak tangan yang jelas didahinya, tetapi tidak berdarah. Eh, itu tidak menembus pertahanan. Pertahanan ini memang kuat. Suara acuh-ta'acuh itu terkejut. Kemudian, ruang bergetar. Telapak tangan besar lainnya muncul. Telapak tangan itu menutupi langit, memancarkan aura yang mengerikan. Telapak tangan itu menghantam serigala pemakan surga. Mengaum. Mata serigala pemakan surga penuh dengan keteguhan hati. Aura di sekitar tubuhnya menjadi lebih ganas. Ia mengulurkan cakar kanannya untuk memukul telapak tangan. Ledakan. Cakar itu bertabrakan dengan telapak tangan besar, menyebabkan gelombang kejut yang besar. Ruang di sekitarnya mulai hancur. Namun, di langit, terowongan yang ditekan siling masih stabil. Serigala pemakan surga jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan lagi. Ia melolong marah dan hendak melesat ke langit. Ledakan. Namun, saat ia melesat keluar, ia mundur dan melolong. Siling bersinar, membentuk penghalang besar, mencegahnya untuk menyerbu. Mengaum. Serigala pemakan surga meraung marah. Ia menatap siling lagi, matanya penuh ketakutan. Kemudian, ia menoleh dan masuk ke dalam terowongan. Hmm, karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Tinggal. Suara dingin terdengar di langit. Kali ini, ada beberapa suara. Setelah suara itu terdengar, banyak jejak telapak tangan muncul, menghancurkan langit dan menghantam serigala pemakan surga. Ada lima telapak tangan yang menutupi langit. Aura yang mengerikan membuat orang gemetar. Tak berdaya, serigala pemakan surga hanya bisa menghalangi. Di antara kedua alisnya, tanduk itu bersinar terang, memancarkan seberkas cahaya. Sinar itu seperti pedang tajam, melesat ke langit dan menembus salah satu telapak tangan. Kemudian, cakarnya yang tajam menghantam lagi, mengenai telapak tangan lainnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kemampuan khususnya untuk kedua kalinya. Lubang hitam yang dapat menelan segalanya muncul lagi. Ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar di langit. Jejak telapak tangan meledak satu demi satu. Namun, setelah menghancurkan tiga di antaranya, masih ada dua yang mengenai serigala pemakan surga. Dalam gelombang energi, serigala pemakan surga mengeluarkan lolongan memilukan. Ia terluka oleh jejak telapak tangan. Cahaya terang bersinar di langit. Itu adalah darah serigala pemakan surga. Namun, warnanya bukan merah, melainkan biru seperti safir. Pada saat yang sama, serigala pemakan surga memuntahkan beberapa suap darah biru. Itu seperti hujan darah biru yang jatuh dari langit. 497. Ukuran serigala pemakan langit itu setara dengan gunung kecil. Darah biru berceceran di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti hujan darah. Dua jejak telapak tangan terakhir sangat mengerikan, membuatnya melolong kesakitan meskipun terluka parah. Eh, masih hidup. Seruan itu kembali terdengar. Ledakan, ledakan. Di atas langit, kekosongan bergemuruh lagi. Jejak telapak tangan yang merusak muncul lagi, jelas ingin membunuh serigala pemakan langit. Mengaum. Serigala pemakan surga melolong. Matanya yang merah menyala dipenuhi cahaya merah yang haus darah. Ia menjadi semakin ganas. Tanduk di dahinya bersinar, dan seberkas cahaya yang seperti pedang tajam yang dapat menahan langit menyembur keluar. Ia menembus kubah langit, menantang langit. Pada saat yang sama, kemampuan bawaannya ditampilkan lagi. Namun, kali ini, lubang hitam yang dibentuk oleh mulut serigala raksasa itu bahkan lebih besar, dan kekuatan melahapnya bahkan lebih kuat. Pada saat ini, dunia meledak, seolah-olah akan ditelan oleh serigala pemakan langit. Serigala pemakan langit dikenal sebagai serigala pemakan langit karena kemampuan bawaannya. Di bawah hisapan kuat lubang hitam, dua telapak tangan penghancur mulai bergetar, lalu meledak dan ditelan oleh lubang hitam. Cahaya yang menyilaukan itu juga menghancurkan dua telapak tangan. Telapak tangan terakhir jatuh dan mengenai serigala pemakan langit. Di langit, hujan darah biru yang berangsur-angsur berhenti turun lagi. Kali ini, hujannya bahkan lebih lebat, dan suara berderak bisa terdengar terus-menerus. Di bawah hujan darah yang lebat, lolongan serigala pemakan langit menjadi semakin memilukan. Hujannya terluka parah, dan darah mengalir keluar. Cahaya biru berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Setiap tetes darahnya bersinar terang. Akhirnya, serigala pemakan langit melolong. Tubuhnya yang seukuran gunung menyusut hingga beberapa meter panjangnya, dan jiwanya menjadi lamban. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke dalam terowongan hitam, tampak sangat menyedihkan. Serigala pemakan langit berhasil lolos, dan jejak telapak tangan yang mengerikan itu tidak muncul lagi. Yang ada hanya hujan darah biru di antara langit dan bumi, dan kerumunan orang tercengang. Hujan darah biru jatuh ke tanah dan tidak menyebar. Itu seperti mutiara biru, berkilau dan tembus cahaya. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Semua orang terbangun dari keterkejutan mereka. Melihat hujan darah, mata mereka berbinar, dan keserakahan muncul di mata mereka. Namun, keserakahan semua orang ditekan dengan baik oleh akal sehat mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani memiliki ide tentang lima penguasa. Mereka berani memprovokasi sang tiran. Inti esensi dari lima golongan besar menunggu beberapa saat lagi. Setelah memastikan bahwa serigala pemakan langit tidak akan muncul lagi, mereka bergerak maju dan mulai mengumpulkan mutiara biru. Ini bukanlah darah esensi dari Sky Deforming Wolf. Namun, ketika ribuan tetes darah ditambahkan bersama-sama, mereka dapat disempurnakan menjadi darah esensi sejati. Apakah ada yang tahu teknik melarikan diri dari bumi? Ini kesempatan. Melihat tetesan darah biru yang menghilang, mata Tyron berbinar. Sifat serakahnya terungkap saat dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ia tidak berusaha menahan suaranya, sehingga banyak orang di sekitarnya yang mendengarnya. Setelah itu, kerumunan itu bubar seakan-akan mereka menghindari ular dan kalah jengking. Diam kau, keledai botak. Zichen menatap tajam ke arah Tyron dan berkata, kamu berani merencanakan lima kekuatan hegemonik. Kamu ingin mati. Paling tidak, kamu harus mengirimkan transmisi suara untuk bertanya. Kilatan cahaya melintas di mata Zichen. Dia telah belajar dari tetua Hiroshi tentang kekurangan tubuh sempurna. Itu adalah darah. Tubuh sempurna sejati tidak hanya memancarkan cahaya kemasan, tetapi bahkan darahnya pun seharusnya berwarna emas. Tak satupun dari mereka adalah orang baik. Semua orang semakin menjauh, takut akan mengalami musibah yang tak terduga seperti sebelumnya. Darah biru itu segera terkumpul, tidak ada setetes pun yang hilang. Tampaknya bahkan para kultifator yang menguasai teknik melarikan diri dari bumi tidak akan berani menunjukkan keahlian mereka di sini. Hari ini, semua orang melihat seekor binatang purba. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Bahkan darahnya yang biasa pun bersinar. Namun, tak lama kemudian, sebuah masalah muncul di hadapan mereka. Binatang purba yang begitu kuat bahkan dapat membunuh seorang kultifator inti esensi tahap akhir. Siapa yang dapat menekannya di udara? Belum lagi untuk menekannya, sulit untuk mengatakan apakah seseorang bisa bertahan hidup jika mereka bertemu dengan binatang purba seperti itu. Semuanya, tenang saja. Tidak semua binatang purba sekuat itu. Sebagian besar dari mereka sekuat teknik melarikan diri dari bumi. Seolah menebak kekhawatiran semua orang, sebuah suara tua terdengar di langit. Sebelumnya, pemilik suara inilah yang telah melukai serigala pemakan langit. Lebih jauh, banyak orang menduga bahwa alam orang ini pasti melampaui alam inti esensi. Dia adalah seorang antik tua dari salah satu kekuatan hegemonik. Pembukaan medan perang kuno tidak memiliki batas waktu yang pasti. Bisa setahun, sebulan, atau bahkan sehari. Sebaiknya kalian bergegas. Jika kalian mendapatkan keuntungan, kalian bisa datang ke kota Chaos untuk menemui kelima keluarga itu. Kami bersedia membelinya kembali dengan harga yang memuaskan. Semua orang ingat bagian pertama kalimat itu. Sedangkan untuk bagian kedua, tidak ada yang peduli. Mereka yang bisa memasuki medan perang kuno semuanya adalah pasukan. Begitu mereka mendapatkan keuntungan, mereka tentu akan membawanya kembali ke keluarga mereka dan menggunakannya sebagai fondasi. Tidak ada orang bodoh yang mau menukarkannya. Tentu saja, kitab suci Buddha itu merupakan pengecualian. Token batu itu bersinar, membekukan ruang. Tidak ada yang tak terduga terjadi. Inti esensi dari kekuatan hegemonik yang telah mengumpulkan darah biru juga pergi satu demi satu. Satu persatu, teknik melarikan diri dari bumi mulai membubung ke langit, melesat menuju terowongan hitam. Ledakan. Seorang ahli Earth Escape teknik baru saja masuk ke dalam terowongan hitam ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Tanpa peringatan apapun, hujan darah dan serpihan daging berjatuhan. Dia meninggal secara tidak wajar. Ketika yang lain melihat kejadian ini, ekspresi mereka berubah. Ada kepanikan di mata mereka. Namun, lebih banyak orang yang mencibir. Akan selalu ada beberapa orang seperti ini yang ingin mempermainkan orang lain dan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Tidak ada yang sengaja mengingatkan mereka. Semuanya terus berlanjut. Lebih banyak orang bergegas menuju terowongan hitam. Weng! Saat mereka mencapai terowongan, token di tangan mereka mulai bergetar. Kemudian, token itu memancarkan cahaya berkabut yang menyelimuti mereka berlima dan menghilang ke dalam terowongan hitam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 kelompok orang telah masuk. Ledakan! Ledakan! Selama waktu ini, terdengar pula suara ledakan. Satu persatu, para ahli Earth Escape teknik meledak. Keheningan terus berlanjut. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk mengingatkan mereka. Lebih banyak pakar mencibir. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli token. Tentu saja, mereka punya alasan sendiri. Adapun lima kekuatan hegemonik, mereka hanya melelang token. Tentu saja, ada juga alasan mengapa tidak ada seorang pun di sini untuk memeriksa. Swash! Selama waktu ini, Zichen dan Tyrant juga maju dengan token mereka. Tepat saat mereka mencapai tepi terowongan hitam, token mulai bersinar dan kemudian menyelimuti mereka berdua. Namun, selama waktu ini, Zichen dengan jelas melihat token batu bergetar. Pada token, ada juga aura token batu. Keduanya menghilang dalam sekejap mata. Di Bethlehem Lens, ada banyak pasukan besar dan kecil. Di antara mereka, ada banyak orang dengan token. Sudah ada lebih dari 10 ribu orang memasuki terowongan hitam. Selain itu, kecepatannya masih meningkat. Di Cakrawala, masih ada sosok-sosok yang bermunculan dan bergegas menuju terowongan hitam. Setelah lebih dari 10 ahli teknik Earth Escape meninggal, para ahli teknik Earth Escape lainnya akhirnya bereaksi dan menyerah pada perilaku bunuh diri ini. Tidak lama kemudian, muncullah para jenius mengerikan dari lima kekuatan hegemonik. Pemimpin mereka adalah Sangguan Kixiang dari klan Sangguan. Setelah dipukuli oleh Zichen, pemuda berwajah jahat ini menahan diri selama beberapa hari. Kemudian, ia menjadi tidak bermoral lagi. Semua orang merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan saat berada bersamanya. Ada banyak ahli dari klan Sangguan. Salah satunya bersama Sangguan Kixiang, sementara yang lain bersama Sangguan Bingki. Adapun Sangguan Yue R, yang baru saja menjadi putri, dia tidak muncul. Selain itu, empat kekuatan hegemonik lainnya juga mengirim empat kelompok orang. Di antara mereka ada yang jenius atau jenius yang mengerikan. Orang-orang di sekitar memandang mereka dengan iri. Seperti yang diharapkan dari kekuatan hegemonik yang menghasilkan token. Ahli teknik melarikan diri dari bumi datang secara bergelombang. Namun, kelima kekuatan hegemonik hanya membawa satu token masing-masing, kecuali klan Sangguan. Ketika token itu muncul di pintu masuk terowongan, ia memancarkan cahaya terang yang menyelimuti semua orang. Kemudian, ia menghilang. Omong kosong, aku sudah bilang padamu untuk tidak datang, tapi kamu bersikeras datang. Seratus ribu mil jauhnya, cahaya susunan teleportasi melonjak. Seorang pria muda berbaju besi ringan muncul. Di sampingnya, ada empat orang, tiga pria dan satu wanita. Wanita itu mengenakan baju besi merah ketat. Sosoknya anggun dan berlekuk. Di wajahnya yang tak tertandingi, bibirnya yang merah ceri mengerucut. Apakah aku tidak khawatir tentang keselamatanmu? Khawatir dengan keselamatan kita. Kaka, ku rasa kau salah. Di sampingnya, seorang pemuda berkata, ku rasa kau ingin bertemu kakak ipar. Omong kosong, aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak mendengar kabar darinya selama beberapa tahun. Saat dia muncul, dia berhubungan dengan seorang wanita jalang. Si cantik berpakaian merah berkata dengan tidak senang. He he, kakak, kamu cemburu. Dia putri dari negara Adidaya. Dia bukan wanita jalang. Pemuda itu tertawa. Hef, Wang San, apakah kau sedang mencari kematian? Menghadapi ancaman si cantik berpakaian merah, Wang San tidak takut. Dia tersenyum. Lihat, kau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kau bahkan tahu bagaimana mengatakan, mencari kematian. Tempat yang kacau ini memang tempat latihan. Tapi, saudari, kau harus berhati-hati. Kaka ipar mungkin tidak menyukai sifat pemarahmu. Hef, aku tidak ingin dia menyukaiku. Ada banyak orang yang ingin merayuku. Mereka berdua bertengkar, mengabaikan tiga lainnya. Omong kosong. Bahkan jika Zichen tidak mati, dia tidak akan pergi ke Medan Perang Kuno. Tidakkah kau tahu betapa mahalnya token ini? Harga lelangnya 100 ribu. Lagi pula, itu hanya slot untuk memasuki dunia kecil. Token slot yang sebenarnya adalah jutaan. Pemuda yang berbicara pertama berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu benar-benar ingin menemuinya, sebaiknya kamu tetap di luar. Tidak, aku harus pergi ke Medan Perang Kuno. Kalian hanya berempat, termasuk aku, kalian berlima. Selain itu, aku punya firasat bahwa Zichen ada di Medan Perang Kuno. Dia tidak akan melewatkan kesempatan besar seperti itu. Gadis berpakaian merah itu berkata dengan keras kepala. Bagaimana dengan batu purba? Apa yang akan digunakan Zichen untuk membeli token itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa sesuatu terjadi di wilayah tengah? Mungkin token itu tidak berharga sekarang. Tidak ada yang akan bersaing dengannya. Bahkan jika tidak ada yang bisa menandinginya, apakah Zichen memiliki harga awal 100 ribu batu purba? Bahkan jika ada biksu jahat baik, apakah menurutmu mereka memiliki cukup kekayaan? Gadis berbaju merah itu terdiam. Cukup, Wang Kiong, berhenti bicara. Menurut pemahaman kita tentang Zichen, jika dia tahu bahwa Medan Perang Kuno telah terbuka, dia pasti akan memikirkan cara untuk pergi ke sana. Kita sudah mengenal Zichen begitu lama. Kapan dia pernah menderita kerugian? Kata pemuda lainnya. Setelah jeda, pemuda itu menatap gadis berbaju merah itu dengan saksama dan berkata, lagi pula, sanggupan UR memberi kita sebuah token. Ada pun Zichen. Pemuda itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu baginya untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Wang Kiong mengeluarkan token itu dan mereka berlima menghilang melalui terowongan hitam. 498. Tanah berwarna merah kecoklatan itu tampak seperti disiram darah segar. Ada retakan besar yang memanjang hingga ribuan meter, seolah-olah dibelah dengan paksa oleh senjata tajam. Gunung yang menjulang tinggi itu terpotong tepat di tengah. Permukaannya yang halus ditutupi rumput liar setelah waktu yang lama. Ini adalah medan perang kuno, sebidang tanah yang tenggelam. Tulang-tulang kering, senjata-senjata patah, dan tembok-tembok yang hancur terlihat di mana-mana. Jejak-jejak pertempuran terlihat di mana-mana. Ini adalah tempat di mana suku-suku asing bertempur dengan sengit pada zaman dahulu. Mungkin dulu tempat ini merupakan tempat yang makmur di mana para ahli berkumpul. Namun kini tempat itu sunyi, mati, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Ada harta karun di mana-mana di medan perang kuno. Di mana harta karun itu. Melihat tanah tandus yang bahkan tidak memiliki pohon kuno yang layak, Mong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tidak ada harta karun di tempat terkutuk ini. Kita telah ditipu. Mereka telah berjalan-jalan di sini selama dua hari. Selama dua hari, selain beberapa rumput liar, mereka bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tempat ini mati dan sunyi. Bahkan tidak ada seekor burung pun atau seekor kutu busuk pun. Tulang-tulang kering yang mereka lihat sudah hampir lapuk. Sedangkan senjata-senjata yang patah, mereka sudah kehilangan semua kekuatan spiritualnya dan bahkan lebih buruk dari besi tua. Biksu itu sangat kecewa karena mereka tidak melihat satu sosok pun ataupun melihat harta karun setelah dua hari. Ini adalah sebidang tanah yang setara dengan dunia kecil. Ini sangat besar. Mari kita bicarakan ini setelah kita keluar dari sini, kata Zichen dengan tenang. Dia hanya sedikit lebih sabar daripada Mong. Dia belum kehilangan kendali. Setelah dua jam, mereka berdua akhirnya menemukan sesuatu. Itu adalah dinding batu dengan beberapa pola yang diukir di atasnya. Itu tampak seperti semacam warisan. Mata mereka berbinar dan mereka mempercepat langkahnya. Ada beberapa teknik pedang yang diukir di dinding batu. Teknik-teknik itu sangat jelas, tetapi hanya setengahnya yang belum lengkap. Setelah sekian lama, makna sebenarnya dari teknik pedang telah hilang. Hanya bentuk teknik pedang yang tersisa dan semuanya kabur. Teknik pedang yang diwariskan dari zaman kuno pada dasarnya adalah teknik pedang yang kuat. Sayangnya, teknik-teknik itu tidak dapat dipahami dengan baik. Sayang sekali, melihat kekuatan spiritualnya, seharusnya sudah hilang belum lama ini. Kalau saja kita datang lebih awal, Mong mendesah. Mata Zichen juga dipenuhi rasa kasihan. Namun, dia diam-diam mengingat beberapa bentuk dan bersiap untuk meninggalkannya bagi pemuda petir itu untuk melihat apakah dia dapat memulihkan teknik pedang kuno. Dengan penemuan ini di depan mereka, yang tidak dapat dianggap sebagai penemuan, mereka berdua jelas lebih bersemangat. Mereka sekali lagi dipenuhi dengan harapan akan harta karun itu. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, dinding batu itu tiba-tiba meledak, dan fluktuasi energi yang dahsyat melonjak keluar dari dinding batu. Dinding batu itu pecah berkeping-keping, dan batu-batu yang pecah itu bersiul di udara, melesat ke arah mereka berdua seperti senjata tersembunyi. Pecahan batu itu mengandung kekuatan dahsyat yang benar-benar membuat mereka berdua melayang. Manusia, mati. Kemudian, sosok yang bersinar keluar dari dinding batu yang telah meledak. Sosok itu memancarkan pikiran spiritual yang dingin dan langsung menuju ke arah Zichen. Ledakan. Kecepatan bayangan cahaya hampir sebanding dengan kecepatan ekstrim. Zichen yang baru saja terpental, tidak sempat bereaksi sebelum dia terkena cahaya dan bayangan. Sebelum Zichen bisa mendarat di tanah, ia terlempar mundur beberapa ratus meter. Kidan darah Zichen bergejolak di dalam tubuhnya, dan dia hampir muntah darah. Serangan ini sangat kuat. Jika dia tidak memiliki baju besi lunak berwarna ungu emas yang melindunginya, dia akan terluka parah bahkan dengan tubuh sempurna. Kalau saja dia terbang secara normal, dia pasti akan mati setelah menerima serangan ini. Cahaya dan bayangan itu berhenti di udara dan berubah menjadi sebuah benda. Ketika melihat bahwa Zichen baik-baik saja, sedikit keterkejutan muncul di matanya yang dingin. Apa itu? Pada saat itu, Mong melihat cahaya dan bayangan dan mengeluarkan teriakan aneh. Cahaya dan bayangan di udara itu sebenarnya adalah seekor tikus. Tikus itu hanya berukuran satu meter dan berdiri di udara. Tubuhnya bersinar seperti matahari, sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Sial! Itu hanya tikus, tapi ia hampir membunuhku. Zichen bangkit dari tanah. Tubuhnya berlumuran tanah berwarna merah kecoklatan, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak agak menyedihkan. Apakah ini binatang purba? Mata Mong berbinar saat dia perlahan mendekat. Tikus bercahaya itu menatap manusia yang mendekat. Mata kecilnya bergerak cepat sebelum akhirnya menyala juga. Berhentilah di sana, manusia rendahan. Tikus bercahaya itu tiba-tiba berteriak dan memancarkan pikiran spiritual yang dingin. Zichen dan Mong terkejut. Baru kemudian mereka ingat bahwa pihak lain dapat mengirimkan suaranya. Keduanya tanpa sadar berhenti, lalu menatap tikus yang bersinar itu dengan penuh minat. Hai manusia rendahan, apakah kamu buta? Mengapa kau tidak berlutut setelah melihatku? Tuan tikus pemakan roh. Tikus bercahaya itu berteriak lagi. Tuan tikus pemakan roh. Berlutut. Zichen dan Mong saling menatap dengan tatapan main-main di mata mereka. Huff! Kau dari dunia luar, kan? Kau benar-benar manusia rendahan. Kau tidak punya akal sehat. Kau benar-benar bodoh sampai ekstrim. Tikus pemakan roh memasang sikap angkuh dan mentransmisikan suaranya. Beruntunglah kau melihatku, Tuan tikus pemakan roh. Pada kurun waktu berikutnya, asalkan kalian semua mengikuti aku dan melayani aku dengan baik sebagai budak dan pelayan, maka dengan sendirinya aku akan memberikan kalian semua hadiah besar saat kalian semua pergi dan membiarkan kalian semua pergi dengan puas. Setelah mendengar perkataan tikus pemakan roh, ekspresi Zichen dan Mong menjadi aneh. Pihak lain tampaknya tahu banyak. Ia juga tahu bahwa mereka berasal dari dunia luar dan akan pergi. Tuan tikus pemakan roh, apakah anda seekor binatang purba? Biksu itu tiba-tiba bertanya, sambil memasang wajah rendah hati. Manusia rendahan, belum pernahkah kau mendengar tentang Tuan tikus pemakan roh? Aku ini binatang purba, bukan, binatang dewa. Tikus pemakan roh itu dengan bangga menyampaikan suaranya. Senyum muncul di wajah Zichen. Penampilan biksu itu menjadi semakin rendah hati. Dia bertanya lagi, Tuan tikus pemakan roh, apakah anda binatang purba berdarah murni? Bukan, binatang suci berdarah murni. Manusia, singkirkanlah kebodohan dan ketidaktahuanmu. Tikus pemakan roh berkata dengan marah, kau menghujat dewa tikus pemakan roh yang agung. Aku unik, binatang suci terkuat. Jadi maksudmu kau adalah harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi rendah hati Mong menghilang. Pada saat yang sama, dia menegakkan punggungnya dan suaranya menjadi jauh lebih keras. Ada perbedaan besar antara sebelum dan sesudahnya. Manusia tercelah. Kau, apa yang kau lakukan? Melihat keduanya mendekat dengan niat jahat, tikus pemakan roh menyingkirkan ekspresi sombongnya. Kita butuh daging dan darah binatang purba untuk pembaptisan. Aku harap Tuan tikus pemakan roh bisa bermurah hati dan membantu kita. Zichen tersenyum. Ekspresinya menjadi ganas, tetapi kecepatannya tidak berkurang. Berengsek. Tidak apa-apa jika kau tidak menyembah dewa tikus pemakan roh yang agung, tetapi kau berani memiliki ide tentangku. Tikus pemakan roh itu marah sekali. Kau sedang mencari kematian. Saat suaranya meredah, cahaya di sekitar tubuhnya menjadi lebih terang. Kemudian, ia menyerang Mong dengan ganas. Mata kecilnya dipenuhi dengan keganasan. Amitabha. Saya berharap Tuhan akan bermurah hati dengan daging dan darahmu. Biksu itu melantunkan kitab suci Buddha. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan perisai cahaya keemasan muncul. Krone emas mengalir dan Biksu tua yang sedang melantunkan mantra muncul kembali. Pertahanan terkuat. Ledakan. Tikus pemakan roh berubah menjadi bayangan cahaya dan menyerang Biksu, menyebabkan ledakan dan riak emas besar. Mong berdiri di udara. Perisai cahaya pertahanan di sekujur tubuhnya terus berputar dan bergetar. Pada akhirnya, perisai itu berhasil memblokir serangan itu. Biksu itu tidak mengambil langkah mundur, tetapi tikus pemakan roh terpental. Aduh! Tikus pemakan roh yang terlempar berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah berlawanan. Kecepatannya sangat cepat, tidak lebih lambat dari kecepatan ekstrim sama sekali. Pada saat yang sama, ia mengancam. Beraninya kau tidak menghormati Dewa Tikus pemakan roh yang agung. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi saat kematianmu. Tuan Tikus pemakan roh, tidak akan ada lagi lain kali. Suara Zichen terdengar tepat pada waktunya. Tanpa disadari, dia sudah tiba di depan Tikus pemakan roh. Tombak emas di tangannya menari-nari dan menyerang Tikus pemakan roh. Ledakan. Tikus pemakan roh terlempar. Tubuhnya yang sepanjang satu meter menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Keluar. Namun, pada saat berikutnya, Zichen berteriak dan menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah berwarna merah kecoklatan itu retak dan kekuatan dahsyat mengguncang tikus pemakan roh itu. Namun, begitu muncul, ia terkena jejak telapak tangan emas di kepalanya. Seketika, tikus pemakan roh itu pusing dan tidak bisa membedakan benda-benda. Off! Zichen memegang tombaknya dan tiba dalam sekejap mata. Cahaya tombak emas melonjak dan langsung menusuk tubuh tikus pemakan roh. Cahaya kemasan beriak dan tikus pemakan roh terlempar lagi. Keduanya menyerang terus-menerus. Bahkan jika itu adalah dan primordial, itu pasti akan mati. Namun, ketika mereka mendarat di spirit devoring rat, mereka bahkan tidak membuatnya berdarah. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang purba. Gunakan kekuatan penuhmu. Melihat pemandangan ini, mereka berdua tidak merasa tertekan. Sebaliknya, mata mereka menjadi lebih bersemangat. Semakin sulit membunuh tikus pemakan roh, semakin besar kemungkinan untuk membuktikan bahwa itu adalah binatang purba. Setelah itu, mereka berdua menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan teredam terdengar terus-menerus saat serangan menghujani tikus pemakan roh bagaikan badai yang sangat deras. Ah! Kau pantas mati! Beraninya kau tidak menghormati dewa tikus pemakan roh yang agung. Manusia rendahan, kalian telah menyinggung dewa tikus pemakan roh. Kalian sudah tamat. Ah! Sakit sekali! Kau menghujat para dewa! Teriakan tikus pemakan roh terdengar terus-menerus. Pada saat yang sama, teriakan dan kutukan juga terdengar. Of! Akhirnya, setelah serangkaian serangan, cahaya di sekitar tikus pemakan roh meredup. Pada saat yang sama, ia batuk dan mengeluarkan seteguk darah segar. Ini adalah darah yang bersinar. Warnanya cerah, seperti darah serigala pemakan langit. Selain itu, darah ini mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Itu memang binatang purba. Binatang purba, akhirnya kami menemukan binatang purba. Setelah melihat darah yang tidak hilang setelah jatuh ke tanah, ekspresi Zichen dan Biksu itu menjadi lebih bersemangat. Mata mereka menjadi lebih bersemangat, dan aura di sekitar mereka menjadi lebih kuat. Tidak, jangan bunuh aku. Melihat kejadian ini, rasa takut muncul di hati tikus pemakan roh. Kedua manusia ini benar-benar akan membunuhnya. Bang, bang, bang. Babak pertempuran lainnya dimulai. Dan kali ini, kekuatan serangan keduanya jelas jauh lebih kuat. Tikus pemakan roh itu kembali memuntahkan darah. Darah yang bersinar terus merangsang mereka berdua, dan mereka melancarkan serangan yang lebih kuat. Tidak, jangan bunuh aku. Nilaiku lebih tinggi saat hidup daripada saat mati. Bang, bang. Suara serangan terdengar lagi. Aku, aku bukanlah binatang purba. Aku hanyalah binatang iblis biasa. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Tikus pemakan roh memohon. Dentuman, dentuman. 499. Baru ketika tanah ditutupi lapisan darah berkilau, Zichen dan Biksu itu berhenti. Beritahu aku nilaimu. Zichen memegang tombaknya dan menatap tikus pemakan roh yang setengah mati di tanah. Cahaya menyilaukan di sekitar tubuhnya telah lama tersebar, memperlihatkan bulunya yang putih tanpa noda. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang purba, pertahanannya luar biasa. Meskipun setengah mati, tidak ada luka di tubuhnya. Sang Biksu memanfaatkan celah itu untuk menampung darah yang berceceran di tanah. Tikus pemakan roh itu lemah dan sangat sulit baginya untuk menyampaikan suaranya. Di area ini, meskipun bukan raja, ia memiliki kecepatan yang luar biasa dan tahu cara melarikan diri. Ia bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh siapapun. Terlebih lagi, ia telah bertemu manusia dan membunuh banyak dari mereka, jadi ia tahu kekuatan manusia. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kedua manusia yang ditemuinya begitu kuat hingga ia hampir terbunuh. Bicaralah, desak Zichen, matanya berkilat dingin. Aku, aku adalah harta karun, tikus pemakan roh itu lemah. Zichen menganggup dan berkata dengan dingin, Aku tahu, jadi jika kau tidak punya kegunaan lain, aku bisa membunuhmu dan mengambil hartamu. Menghadapi ancaman Zichen, tikus pemakan roh itu menggigil. Matanya yang kecil dipenuhi rasa takut saat ia berkata dengan suara gemetar, Aku, keahlian terbesarku adalah menemukan harta karun. Aku bisa menemukan semua jenis harta karun. Kami juga tahu cara menemukan harta karun. Kau tidak berguna, kata Zichen dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, ya, aku masih punya satu keterampilan lagi. Itu unik dan bisa dikatakan menantang surga. Tikus pemakan roh buru-buru berkata, Kotoran yang aku keluarkan sebanding dengan batu purba tingkat tertinggi milik kalian manusia. Apa? Zichen tercengang saat mendengar ini, dan rasa dingin di wajahnya menghilang. Kotoran yang aku keluarkan sebanding dengan batu purba tingkat tinggi milik kalian manusia. Itu adalah harta karun. Tikus pemakan roh menegaskan lagi dan bersumpah. Tikus pemakan roh adalah jenis binatang purba yang berbeda. Mereka dikenal karena kecepatan mereka dan tahu cara melarikan diri melalui bumi. Mereka pandai bersembunyi dan melarikan diri, tetapi kekuatan tempur mereka tidak kuat. Mereka memakan semua jenis energi spiritual antara surga dan bumi. Karena mereka hanya memakan benda-benda spiritual dan melahap energi spiritual murni, Kotoran mereka juga mengandung energi spiritual murni yang tak tertandingi. Kekuatan spiritual semacam ini bahkan lebih tinggi kualitasnya daripada batu-batu primordial bermutu tinggi di dunia manusia. Kekuatan ini sangat dekat dengan batu-batu primordial bermutu tinggi yang legendaris. Benar-benar. Ketika Zichen dan Tyron mendengar ini, mereka jelas tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Batu primordial kelas tertinggi adalah benda langka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan benda kecil ini berani mengatakan bahwa kotorannya sebanding dengan batu purba bermutu unggul. Benar. Aku bisa menjaminnya. Tikus pemakan roh menganggup terus-menerus. Mata Tyron mulai berbinar. Ia buru-buru mendesak. Janjimu tidak ada gunanya. Aku akan melihatmu mencabutnya sekarang. Cepatlah mencabutnya. Aku ingin melihat apakah kau bisa mencabut batu-batu primordial bermutu tinggi. Kali ini giliran tikus pemakan roh yang tercengang. Ia bertanya-tanya apakah semua manusia bersikap begitu terus terang. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka sangat pendiam. Ada apa? Kau tidak bisa buang air besar. Biksu itu melotot ke arahnya. Ekspresi mirip manusia muncul di wajah tikus pemakan roh saat menjelaskan, Aku baru saja melahap energi spiritual di dinding batu. Aku masih butuh waktu untuk memurnikannya. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Apa? Kau baru saja menelan energi asal di dinding batu. Nomor dua terkejut. Ia, tikus pemakan roh menganggup. Tidak banyak tempat di sini yang mengandung energi spiritual. Aku selalu memakan energi spiritual semacam ini. Dinding batu ini hampir tidak cukup. Ketika Zichen dan Tyron mendengar ini, mereka ingin menamparkan tikus pemakan roh itu sampai mati. Ini terlalu boros. Ini adalah warisan, keterampilan pedang kuno yang mewakili keterampilan pedang kuno yang kuat. Ia benar-benar menelan energi asal dan berkata bahwa itu hampir tidak cukup. Terlebih lagi, warisan ilmu pedang yang tak ternilai harganya itu terbuang begitu saja. Keduanya merasa sakit hati saat mendengar ini. Sialan, apakah kau tahu apa yang kau makan? Warisan, Tyron tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Namun, ia dengan kuat menahan keinginan untuk menamparkan tikus pemakan roh itu sampai mati. Baiklah, perilaku seperti ini terlalu boros. Kita harus segera mengakhirinya. Di masa mendatang, ikutilah saya dan saya jamin Anda akan memiliki energi spiritual untuk dimakan setiap hari. Selain itu, Anda akan memiliki energi spiritual yang tak terbatas. Anda tidak perlu mencarinya. Ini untukmu. Makanlah dulu. Wajah Tyron menampakkan senyum ramah saat ia melemparkan batu primordial bermutu tinggi ke spirit devoring rat. Tanpa diduga, tikus pemakan roh bahkan tidak melihatnya. Ia melambaikan kaki kecilnya dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan kotoran yang aku keluarkan lebih baik dari ini. Tyron itu melotot marah. Di sisi lain, Zichen merasa geli. Biksu rakus ini jelas berencana untuk memakan batu-batu primordial bermutu tinggi dan mengeluarkan batu-batu primordial bermutu tinggi. Mengabaikan tiran yang kecewa, Zichen bertanya, Katakan padaku, di mana tempat ini? Bagaimana kau tahu bahwa kami adalah orang luar ketika kau melihat kami? Aku juga tidak tahu di mana tempat ini. Yang kutahu, ini medan perang. Tikus pemakan roh memandang keduanya. Kulitnya jauh lebih baik dan semangatnya tidak lagi lemah. Seperti yang diharapkan dari binatang purba, pemulihannya sangat cepat. Bagi kalian manusia, setiap seribu tahun, akan ada orang yang datang ke sini. Setelah tinggal di sini beberapa lama, mereka akan otomatis pergi. Sudah berapa lama kamu hidup? Sudah berapa banyak manusia seperti kami yang pernah kamu lihat? Tanya Tyron. Lebih dari sepuluh ribu tahun. Aku bisa melihat mereka sekali setiap seribu tahun. Jumlah orangnya terlalu banyak. Aku tidak bisa mengingatnya. Apa? Dasar bocah kecil, kau sudah hidup selama sepuluh ribu tahun. Apa kau mencoba menakut-nakuti kami? Apakah menurutmu kami ini orang bodoh? Mata Tyron membelalak. Jika makhluk ini benar-benar hidup selama sepuluh ribu tahun, ia tidak hanya akan memiliki sedikit kekuatan tempur. Ia setidaknya akan menjadi binatang purba tingkat inti asal. Ia dapat sepenuhnya mengalahkan mereka berdua. Menanggapi pertanyaan ini, tikus pemakan roh hanya menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Tidak peduli bagaimana mereka berdua bertanya, tidak peduli bagaimana mereka mengancam atau menggoda, tikus pemakan roh itu hanya diam saja. Mereka berdua menyerah begitu saja. Baiklah, selama waktu ini, carilah harta karun untuk kami. Mungkin saat suasana hati kami sedang baik, kami akan mengajakmu dan membiarkanmu melihat dunia luar yang indah, kata Tyron. Benar-benar, tikus pemakan roh mengangkat kepalanya. Mata kecilnya kembali menyala, tetapi segera, cahayanya meredup. Tidak ada gunanya. Selain manusia, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Raut wajah tikus pemakan roh tiba-tiba menjadi muram. Kenapa? Tanya Zichen penasaran. Inilah aturannya. Aturan dunia ini. Selain manusia, semua makhluk hidup tidak bisa pergi. Tempat ini seperti sangkar. Suasana hati tikus pemakan roh menjadi sangat buruk. Zichen mengerutkan kening. Dia semakin penasaran dengan medan perang kuno itu. Seekor tikus pemakan roh yang telah hidup selama 10 ribu tahun hampir tidak memiliki kekuatan tempur, dan sekarang, dikatakan bahwa makhluk hidup tidak dapat pergi. Tempat ini jelas tidak sederhana. Kalau begitu, lupakan saja. Bawalah kami mencari harta karun terlebih dahulu. Saat kami pergi, kami tentu akan membiarkanmu pergi. Tiran berbicara, memecah keheningan singkat. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Tikus pemakan roh menatap mereka berdua dan berkata dengan waspada, Aku telah melihat banyak manusia. Mereka tidak pernah bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Selain itu, mereka semua mengatakan bahwa manusia itu licik dan tidak dapat dipercaya. Kami berjanji bahwa setelah kami pergi, kami akan membiarkanmu pergi dengan bebas. Zichen berkata, Percaya atau tidak, sekarang kamu tidak punya pilihan kedua. Tentu saja, kamu masih punya pilihan untuk mati. Ketika tikus pemakan roh mendengar ini, tubuhnya gemetar. Ketakutan kembali muncul di matanya yang kecil. Seperti yang dikatakan Zichen, ia tidak bisa melarikan diri saat ini. Ia hanya bisa percaya atau mati. Aku mengerti. Aku tahu suatu tempat. Pasti ada harta karun di sana. Tikus pemakan roh yang memilih untuk percaya itu mengalihkan pandangan matanya yang kecil dan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Binatang kecil, jangan bilang kau berencana melawan kami. Tyron menatap tikus pemakan roh. Meskipun makhluk ini adalah binatang purba, ia sangat licik. Baru saja, ia ingin menipu mereka berdua agar menjadi budaknya. Sekarang, ia mengatakan bahwa ada tanah harta karun yang begitu bahagia. Pasti ada sesuatu yang aneh. Bagaimana itu mungkin? Tikus pemakan roh membelalakan mata kecilnya dan berkata, alasan mengapa aku bisa memikirkan tempat itu adalah karena salah satu musuhku ada di sana. Sebelum Tyron sempat marah, tikus pemakan roh berkata lagi, itu juga binatang purba. Ia lebih kuat dariku dan selalu ingin menangkapku. Jika Anda mencari harta karun, pasti ada di sana. Baiklah, tunjukkan jalannya. Sebelum Tyron sempat bertanya, Zichen sudah berbicara. Baiklah, ayo kita pergi. Kita harus merebut semuanya dari sana. Tikus pemakan roh yang memimpin jalan tampak sangat bersemangat. Hal kecil ini tidak sederhana. Apakah kau percaya? Tyron menyampaikan suaranya. Pokoknya, kita di sini untuk mencari harta karun. Daripada mencari tanpa tujuan di sini, mengapa kita tidak membiarkannya memimpin jalan? Zichen sudah mengikuti. Satu jam kemudian, tikus pemakan roh membawa mereka berdua ke tempat itu. Lihat? Ada di lubang di depan. Pasti ada di dalam. Tikus pemakan roh mengarahkan cakar kecilnya ke lubang 2 meter di depannya. Sebelum Zichen dan Tyron bisa maju, suara tikus pemakan roh terdengar. Tikus bau, keluarlah dari sini. Tuanmu ada di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Tikus pemakan roh, kau kabur dalam keadaan menyedihkan terakhir kali. Aku tidak menyangka kau punya nyali untuk datang lagi. Hari ini, aku pasti akan menangkapmu. Tepat setelah suara tikus pemakan roh, transmisi pikiran spiritual lainnya terdengar. Kemudian, bayangan hitam keluar dari lubang. Itu juga seekor tikus, tetapi tingginya hampir 2 meter. Bulu hitam di tubuhnya halus dan berdiri tegak seperti jarum baja, memancarkan kilau logam dingin. Begitu tikus itu bergegas keluar, ia melihat Zichen dan Tyron. Manusia, matilah, ada sedikit kekejaman di mata tikus hitam itu. Ia benar-benar meninggalkan tikus pemakan roh dan menyerang Zichen. Itu pasti binatang purba. Melihat tikus hitam itu, Tyron menganggukkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, Zichen mengeluarkan tombak panjangnya dan menyerbu ke depan. Huff, ini benar-benar binatang purba. Kalian beruntung kali ini. Melihat mereka berdua, tikus pemakan roh mendengus dingin. Kemudian tubuhnya bersinar lagi dan ia masuk ke dalam tanah. Seperti yang dikatakan tikus pemakan roh, kekuatan tikus hitam sangat kuat, tetapi pertahanannya jauh lebih lemah. Tombak Zichen menembus tubuh tikus itu. Darah segar mengalir keluar, dan ada sedikit cahaya di dalam darahnya. Meskipun tikus hitam merupakan binatang purba, darahnya tidak dapat dibandingkan dengan serigala pemakan langit dan tikus pemakan roh. Engah! Tyron menebas dengan pedangnya, dan luka lain muncul di tubuh tikus hitam itu. Darah yang memancarkan cahaya redup berceceran di mana-mana. Begitu mereka bertarung, tikus hitam itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia tahu bahwa ia telah menghadapi lawan yang tangguh, jadi ia menjerit dan berbalik untuk lari. Tetapi pada saat ini, cahaya tombak emas telah tiba di depannya dan langsung menusuk kepalanya. Zichen dan Tyron bekerja sama untuk melenyapkan musuh dalam sekejap. 500! Ah! Sakit! Siapa yang menyerangku secara diam-diam? Siapa dia? Siapa yang menyerang diam-diam tuan tikus pemakan rohmu? Setelah menjerit, suara jengkel tikus pemakan roh terdengar dari dalam gua. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Zichen sudah berjalan ke pintu masuk gua. Menatap tikus pemakan roh di tanah, tombak panjang di tangannya bersinar dingin saat dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Kamu! Melihat Zichen, tikus pemakan roh jelas terkejut. Tikus itu adalah binatang purba yang sesungguhnya. Ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Setiap kali ia dipukul, ia akan lari karena malu. Tikus pemakan roh tahu bahwa mereka berdua sangat kuat dan dapat membunuhnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan membunuhnya dengan begitu cepat. Pertarungan itu hampir seperti pertarungan tatap muka. Sebelum ia sempat menghabiskan sepotong kristal, pertarungan itu berakhir. Setelah mata kecilnya bertemu dengan tatapan dingin Zichen, kakinya gemetar. Hatinya dingin, dan benda setengah berkilau di cakar kecilnya juga jatuh dalam sekejap. Aku! Aku di sini untuk mengambil harta karun itu untukmu! Kata tikus pemakan roh dengan suara gemetar. Dasar anak boros, kau makan secara diam-diam. Coba kulihat apa yang kau makan. Biksu itu berjalan mendekat dari jauh sambil membawa tikus hitam yang sudah mati dan melihat setengah kristal yang jatuh ke tanah. Tikus hitam itu terlempar ke bawah, dan tanah bergetar, menimbulkan suara ledakan. Biksu itu melangkah ke pintu masuk gua. Kemudian, dia melihat bahwa gua itu ditutupi dengan lapisan kristal yang berkilau. Warnanya sangat indah dan berkilau, memancarkan energi spiritual yang kaya. Ini! Mata Biksu itu langsung melebar, dan keserakahan muncul di wajahnya. Di antara kristal-kristal di tanah, meskipun dia tidak dapat menyebutkan banyak di antaranya, dari cahaya yang cemerlang dan persepsi energi spiritual yang kaya, dia masih dapat melihat bahwa kristal-kristal ini tidak biasa. Tikus pemakan roh itu bergerak ke samping. Biksu itu tertawa keras dan langsung menerkamnya, dengan gembira berguling-guling di atas kristal itu. Saya kaya, saya kaya! Biksu itu berteriak keras, sangat gembira. Dia mengeluarkan sepotong kristal terang dan mengendusnya. Kemudian, dia menggigitnya. Itu sangat keras. Dasar anak boros, minggirlah. Berani-beraninya kau memakan makanan enak seperti ini. Mengabaikan ekspresi aneh di wajah tikus pemakan roh, Biksu itu menyingkirkannya. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia memeluk kristal itu dan menciumnya dengan penuh semangat. Melihat begitu banyak batu kristal, Zichen jelas tercengang. Dengan penglihatannya yang tidak profesional, dia memperkirakan secara kasar bahwa nilai batu kristal ini setidaknya satu juta batu primordial kelas atas, atau bahkan lebih tinggi. Saya kaya, Zichen dipenuhi dengan antisipasi terhadap medan perang kuno karena dia mampu meraup hadiah sebesar itu hanya dengan membunuh satu binatang kuno. Biksu sialan, cepat bangun. Zichen menendang pantat Biksu itu, dan Biksu itu jatuh seperti anjing yang memakan lumpur. Ketika dia bangun, ada kristal berkilau di mulutnya. Cepat dan bedah binatang purba itu. Kalau tidak, semua saripati darahnya akan hilang. Mengabaikan ekspresi membunuh di wajah Biksu itu, Zichen berkata sekali lagi. Benar sekali, binatang purba. Biksu itu tiba-tiba tersadar. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan pun menyebar. Semua kristal pun diambil. Kemudian, sosoknya melesat keluar dari gua seperti sambaran petir. Saat muncul kembali, dia sudah memegang pedang di tangannya. Melihat semua kristal menghilang, mata tikus pemakan roh dipenuhi dengan kekecewaan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika ada waktu berikutnya, ia akan diam-diam mengambil beberapa kristal. Sang Biksu memegang pedang dan mulai membedah binatang purba itu. Dentang. Ketika pedang itu menyentuh bulu hitam itu, pedang itu meledak dengan bunyi berdenting dan percikan api beterbangan di mana-mana. Pedang itu terpental kembali. Sungguh pertahanan yang kuat. Sang Pendeta terkejut karena bulu tikus hitam itu masih sangat kuat setelah mati. Kemudian, pedang itu bersinar terang dan memancarkan aura dingin. Barulah Biksu itu perlahan-lahan membelah tubuh tikus hitam itu. Dapat dilihat bahwa sangat sulit bagi Biksu itu untuk membelahnya. Kulit tikus ini sangat keras. Bahkan senjata pil pun akan kesulitan memotongnya. Jika dia membawanya ke Bethlehem Lens dan memurnikannya dengan bahan lain, dia pasti bisa memurnikan senjata pil pertahanan. Dan ini adalah primordial seton, yang merupakan kekayaan. Bahkan jika ditukar dengan primordial liquid tingkat menengah, itu bisa ditukar dengan beberapa tetes. Sesaat kemudian, kulit tikus utuh ditaruh di tanah. Setelah kulitnya dikupas, maka tibalah saatnya membelah dada, perut, tulang dan darah. Daging tikus hitam sangat berharga. Jika dijual di luar, pasti akan laku dengan harga tinggi. Jika seorang kultifator memakan daging binatang purba sejak usia muda, tubuhnya secara alami akan dibaptis dan bakatnya akan lebih kuat. Tulang-tulang binatang purba itu dapat digunakan untuk memurnikan senjata atau obat-obatan. Nilainya sangat luar biasa. Sedangkan untuk saripati darah, itu adalah sesuatu yang harus digunakan Zichen untuk pembaptisannya. Biksu yang memegang pedang itu sangat terampil. Namun, dia tetap sangat berhati-hati, takut akan melukai bagian tubuh manapun. Seluruh tubuh binatang purba adalah harta karun. Bahkan setetes darah pun tidak boleh terbuang sia-sia. Tikus hitam itu sudah lama mati. Namun, dagingnya masih memancarkan cahaya redup. Biksu itu mendesah dan menatap tikus pemakan roh itu lagi. Mata telanjangnya membuat bulu kuduk tikus pemakan roh itu berdiri. Semua darah dalam tubuh tikus hitam itu disedot oleh Biksu itu, termasuk saripati darah dalam jantungnya. Tak ada setetes pun yang terbuang sia-sia. Tikus hitam itu adalah binatang purba sejati. Esensi darahnya memancarkan cahaya menyilaukan yang mengandung energi yang tidak dapat dijelaskan. Mereka berdua sangat gembira saat mereka dengan hati-hati menyimpannya dalam botol giyok. Pada akhirnya, semua barang berharga di spirit devoring rat berhasil dikumpulkan oleh Biksu tersebut. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjarah semuanya hingga bersih. Bahkan Zichen pun tercengang oleh teknik terampil semacam itu. Ini adalah binatang purba. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Kita tidak bisa menyianyikannya, kata Biksu itu setelah mengumpulkan usus besar dan usus halus. Sesungguhnya tubuh binatang purba adalah suatu harta karun. Sembari menganggupkan kepalanya, Zichen tengah memikirkan kapan ia bisa menggoreng babat. Ayo kita pergi ke tempat berikutnya. Setelah mengumpulkan semuanya, Biksu itu menatap tikus pemakan roh. Hah, tikus pemakan roh menatap Biksu itu dengan mata kecilnya. Ada apa dengan, hah? Tahukah kamu berapa banyak yang harus kita bayar untuk datang ke sini? Puluhan miliar batu vitalitas. Ini bahkan tidak cukup untuk membayar bunga. Cepatlah dan pimpin jalannya, kata Biksu itu dengan dingin. Tak berdaya, tikus pemakan roh hanya bisa terus memimpin jalan. Dengan tikus pemakan roh yang memimpin jalan, Zichen dan Biksu itu tidak perlu mengambil banyak jalan memutar. Mereka langsung menuju sarang binatang purba itu. Dua hari kemudian, di bawah pimpinan tikus pemakan roh, mereka menemukan binatang purba lainnya. Itu adalah tikus abu-abu yang ukurannya hampir 3 meter. Itu sangat kuat. Biasanya, tikus pemakan roh tidak akan berani mendekati tempat ini. Begitu mereka tiba, mereka ditemukan dan pertempuran sengit pun terjadi. Meskipun keduanya adalah binatang purba, tikus abu-abu ini jauh lebih kuat. Pertahanan dan kecepatannya juga sebanding dengan tikus pemakan roh. Zichen dan Biksu itu bergabung dan bertarung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membunuhnya. Panen kali ini tidak diragukan lagi sangat melimpah. Mereka telah memperoleh banyak darah esensi. Namun, itu masih jauh dari baptisan. Kali ini, tikus pemakan roh tidak melarikan diri. Ia telah menyaksikan pertempuran itu dengan mata kecilnya yang terbuka lebar. Jelas, ia merasa tidak percaya bahwa mereka berdua dapat membunuh tikus abu-abu ini. Di dalam gua tikus abu-abu, mereka berdua menemukan banyak sekali kristal yang menerangi seluruh gua. Jika mereka dapat menjual benda-benda ini setelah membunuh dua binatang purba, mereka pasti dapat mengganti kerugian mereka dalam pelelangan. Dengan kata lain, hanya dalam lima hari, mereka berdua telah mendapatkan hampir sepuluh juta. Dan ini, baru permulaan. Kami benar-benar bertemu tiga ekor tikus di sini. Apakah hanya ada tikus di sini? Tanya Biksu itu. Namun, ia senang. Ia tidak sabar untuk bertemu lebih banyak tikus lagi. Tidak ada sehelai rumput pun di sini. Hanya beberapa tikus yang bisa bertahan hidup di sini, jelas tikus pemakan roh. Ia tidak menyangka bahwa hanya ada tikus di sini. Pimpin jalan, pimpin jalan. Ayo kita cari tikus lagi, kata Biksu itu bersemangat. Aku hanya tahu dua binatang purba ini. Kita harus mencari sisanya secara perlahan, kata tikus pemakan roh. Tepat saat raut wajah Biksu itu berangsur-angsur menjadi dingin, mata tikus pemakan roh itu berbinar. Aku tahu binatang purba berdarah murni yang sebenarnya. Tidak jauh dari sini. Binatang purba berdarah murni yang nyata. Di medan perang kuno, semua binatang yang dapat bertahan hidup disebut binatang purba. Namun, mereka tidak murni. Mereka hanya terpengaruh oleh dunia ini dan perlahan-lahan berubah menjadi binatang purba. Namun, ada binatang purba berdarah murni di sini. Mereka terlahir dengan darah murni. Pada akhirnya, tikus pemakan roh berkata dengan bangga, sama seperti aku, satu-satunya tikus pemakan roh di dunia. Ketika mereka lahir, mereka menyebabkan dunia berubah. Baiklah, berhentilah membual. Tunjukkan jalannya. Biksu itu menepuk kepala tikus pemakan roh dengan keras, membangunkannya. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan ini. Binatang purba ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari tikus abu-abu ini. Anda mungkin tidak akan mampu menghadapinya, kata tikus pemakan roh dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menurutmu? Biksu itu menatap Zichen. Zichen merenung sejenak sebelum berkata, Mari kita lihat dulu. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita akan mundur. Baiklah, ayo berangkat. Mereka berdua terampil dan berani. Mereka berdua memiliki kecepatan yang luar biasa, jadi mereka tidak takut. Kali ini, perjalanannya relatif panjang. Sepanjang perjalanan, Zichen akan mengeluarkan beberapa daging tikus untuk dipanggang. Daging tikus itu bersinar dan mengandung saripati binatang purba. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Setiap kali Zichen memakannya, dia akan memurnikannya. Biksu itu sangat iri. Dia meneteskan air liur tetapi tidak makan sedikitpun. Hal ini membuat Zichen merasa sangat aneh. Biksu bandit ini hanya tampak seperti biksu sungguhan saat ini. Dia tidak menyentuh anggur atau daging. Adapun tikus pemakan roh, ia juga tidak memakannya. Menurutnya, ada terlalu banyak kotoran dalam daging panggang yang bersinar redup itu. Lima hari kemudian, mereka berdua tiba di tempat tujuan. Udara dipenuhi aura yang menindas. Seperti aura ganas yang membuat jantung berdebar-debar dan terasa sangat tidak nyaman. Bahkan tanpa pengingat dari tikus pemakan roh, mereka berdua tahu bahwa ada binatang buah spurba di sini. Biar ku katakan ini dulu. Aku tidak punya kekuatan tempur. Kalau kau tidak bisa mengalahkannya, aku akan kabur duluan. Kata tikus pemakan roh tanpa rasa kesetiaan. Diam. Zichen berteriak dingin. Ekspresinya jauh lebih serius. Aura yang menindas di sini membuatnya merasa tidak nyaman dan berbahaya. Perasaan ini mirip dengan saat dia melihat serigala pemakan surga dulu. Ekspresi biksu itu pun berubah serius. Lebih jauh, senyum ramah muncul di bibirnya. Ekspresi serius di wajah biksu itu menunjukkan bahwa pihak lain merasa ada yang tidak beres dan siap untuk bertindak keras. Keduanya dengan ekspresi serius tidak menyadari keberadaan tikus pemakan roh di belakang mereka. Tatapan mereka dingin. Mengaum. Terima kasih. Terima kasih.